Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan tampak seperti binatang buas yang terluka di lembah yang berantakan. Wang Chen dan Wu Qingzui telah melarikan diri. Tuan Muda Kesembilan telah menyaksikan musuh-musuhnya melarikan diri dari bawah hidungnya sekali lagi. Hal ini terutama terjadi setelah dia keluar dari lembah dan melihat gurun kosong. Kemarahan Tuan Muda Kesembilan mencapai batasnya. Darah menetes dari sudut bibirnya, membuatnya tampak semakin mempesona. Rambutnya yang acak-acakan menambah aura hirup pikupnya. Wang Chen, Wu Qingzui, kamu tidak bisa melarikan diri. Anda pasti tidak bisa melarikan diri. Saya akan menemukan Anda. Lain kali, saya jamin saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi. Tuan Muda Kesembilan meraung setelah sekian lama. Ekspresinya nyaris galak. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat setelah Tuan Muda Kesembilan berbicara, dia terbang ke kejauhan. Meskipun dia tidak puas, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Bajingan, teman yang tidak berguna, dia benar-benar membiarkan mereka kabur. Setelah Tuan Muda Kesembilan pergi, dua sosok terbang keluar dari jurang yang berantakan. Ketika kedua sosok ini melihat gurun kosong, ekspresi mereka berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Itu benar. Keduanya adalah Kiao dan pria misterius berpakaian hitam itu. Baru saja, mereka muncul di lembah dan melihat Tuan Muda Kesembilan berkelahi dengan Wang Chen dan yang lainnya. Kiao melihat peluang. Bunuh Wang Chen. Sepertinya itu ada di hadapannya. Kiao bersiap untuk bergerak kapan saja. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Tuan Muda Kesembilan terlalu kuat. Kiao bahkan tidak berani menghadapinya. Namun, jika Tuan Muda Kesembilan dapat membunuh Wang Chen atau jika kedua belah pihak terluka parah. Pada saat itu, hati Kiao membara. Namun, semangat ini hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi dingin. Wang Chen dan Wu Qingzue melarikan diri. Mereka melarikan diri tanpa peringatan apapun. Ledakan cahaya biru tidak hanya menghentikan pengejaran Tuan Muda Kesembilan, tetapi juga menghentikan serangan Kiao dan pria berpakaian hitam. Hal ini membuat Kiao mengertakkan gigi. Peluang terbaiknya telah lenyap tepat di depan matanya. Huh, Tuan Muda Kesembilan, kamu biasa saja. Apakah Anda akan menderita kerugian berturut-turut? Bakat luar biasa apa? Kamu hanya biasa saja. Setelah kecewa, Kiao melampiaskan kemarahannya pada Tuan Muda Kesembilan. Wanita itu sangat kuat. Ketika Kiao selesai mengeluarkan udara, suara serak pria berjubah hitam itu datang dari sampingnya. Dalam kegelapan, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berkedip. Wanita itu, seorang pria bernama Wu Qingzue. Huh, Wang Chen cukup beruntung. Wu Qingzue, kecantikan seperti itu seharusnya bukan miliknya. Saat memikirkan Wu Qingzue, mata Kiao bersinar karena keserakahan dan kegilaan. Ada kecemburuan, kemarahan, dan emosi yang lebih rumit lagi. Dia sepertinya memikirkan Keying sejak saat itu. Keying akan selalu menyusahkan hati Kiao. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, Keying sudah menjadi wanitanya. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, apakah Kiao akan berada dalam kondisi yang menyedihkan di dunia iblis? Mengapa dia harus membuat pilihan yang tidak dia inginkan? Keberadaan Keying tidak diketahui, dan Kota Nagacang tidak pernah jatuh ke tangannya. Wang Chen, aku akan menangani wanitamu juga. Dia milikku. Memikirkan hal ini, mata Kiao menjadi lebih dingin. Jangan meremehkan wanita itu. Akan sulit bagimu untuk menghadapinya. Biarpun kita bekerja sama, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata gila Kiao. Wu Qingzue. Kiao menjadi gila. Apa yang ingin dia lakukan pada Wu Qingzue? Pria berjubah hitam itu jelas tahu banyak tentang Wu Qingzue. Dia tahu betul betapa kuatnya Wu Qingzue. Mustahil. Hahaha. Saya akan membiarkan Anda melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Huff. Kiao bergumam dengan keras kepala. Ayo pergi dan temukan Wang Chen. Sekarang adalah kesempatan terbaik kita untuk bergerak. Kemudian, Kiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada pria berjubah hitam di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berlari ke kejauhan. Mengapa kita melarikan diri? Tuan Muda Kesembilan dan Kiao menjadi gila. Di kedalaman gurun, Wang Chen memandang Wu Qingzue dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi barusan seharusnya menjadi peluang bagus? Wu Qingzue terluka. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan? Bukankah dia sama? Wang Chen memiliki peluang untuk berhasil pada saat itu. Mengapa dia melarikan diri tanpa alasan? Ini membingungkan Wang Chen. Saya terluka. Terluka parah. Cedera Tuan Muda Kesembilan tidak seserius yang saya kira. Wu Qingzue tanpa ekspresi. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Mungkin aku tidak bisa melawannya sekarang. Mungkin saya masih perlu pulih. Wu Qingzue bergumam. Ekspresi kecewa muncul di matanya. Bagaimana Wang Chen bisa mengetahui situasinya? Bagaimana dia bisa mengetahui ketinggian apa yang telah dia capai dan batasan apa yang dia hadapi sekarang? Jika bukan karena pembatasan ini, Tuan Muda Kesembilan. Bahkan sepuluh Tuan Muda Kesembilan saja tidak akan cukup. Sayangnya, kenyataan adalah kenyataan. Kamu terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perasaanmu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Hairless School dan melihat Wu Qingzue memuntahkan setegup darah lagi, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Wang Chen tahu bahwa Wu Qingzue terluka. Namun, dia tidak menyangka luka Wu Qingzue begitu serius. Pada saat ini, jika dilihat lebih dekat, wajah Wu Qingzue tidak memiliki warna apapun. Lebih penting lagi, Wang Chen bahkan bisa merasakan aura Wu Qingzue sangat lemah dan tidak stabil. Apa yang sedang terjadi? Wu Qingzue tidak mungkin menderita luka serius seperti itu. Setidaknya, cedera ini bukan disebabkan oleh Tuan Muda Kesembilan. Mungkinkah itu sebelumnya? Sebelum bertemu Wang Chen, apakah Wu Qingzue menemukan sesuatu? Ekspresi Wang Chen menjadi gugup saat dia memandang Wu Qingzue dengan penuh perhatian. Jejak penyesalan di hatinya sudah lenyap seiring dengan kegelisahannya. Tuan Muda Kesembilan sangat kuat. Adapun lukaku, ini bukan hanya karena dia. Mungkin Anda akan tahu alasannya di masa depan. Tapi sekarang bukan waktunya. Sekarang, saya pikir saya mungkin perlu bersembunyi sebentar. Wu Qingzue berkata dengan sedih. Dia memandang Wang Chen. Sedangkan untuk Tuan Muda Kesembilan, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika kami tidak pergi lebih awal, kami akan mati. Apakah menurut Anda Tuan Muda Kesembilan baru saja ada di sana? Jika itu benar-benar dia, mungkin kita memang punya peluang. Tapi periode cooldownnya masih gelap. Wu Qingzue kemudian mengungkapkan senyuman dingin. Wu Qingzue hanya menyebutkan secara singkat luka-lukanya. Jelas, Wu Qingzue tidak ingin membicarakan luka-lukanya. Mungkin Wang Chen tidak pantas mengetahuinya. Siapa lagi yang ada di sana? Dalam gelap, mungkinkah? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Wang Chen tidak membahas topik yang dihindari Wu Qingzue. Dia lebih khawatir tentang bahaya apa lagi yang ada di sana. Mungkinkah seseorang bersembunyi di kegelapan? Seorang musuh, seorang teman, siapa musuhnya? Mungkinkah itu keluarga Gu, atau pavilion pembantaian naga? Aku tidak tahu, namun ada dua kekuatan dalam kegelapan. Saya merasakannya. Saya bahkan ditekan oleh salah satu dari mereka. Wu Qingzue tersenyum pahit. Tampaknya hutan belantara ini tidak sesederhana kelihatannya. Menekanmu, bagaimana mungkin? Wang Chen terkejut sekali lagi. Wu Qingzue. Meskipun Wu Qingzue pernah terluka sebelumnya. Tapi aura yang dia tunjukkan sangat kuat. Bahkan Tuan Muda ke-9 pun tidak berada di atas angin. Terutama kekuatan spiritual Wu Qingzue. Wang Chen hampir yakin bahwa kekuatan spiritual Wu Qingzue di puncaknya pasti akan mampu menekan Tuan Muda ke-9. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Wu Qingzue ditekan. Seberapa kuatkah orang yang bersembunyi di kegelapan? Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Tidak ada yang tak mungkin. Saya sudah mengatakan bahwa dunia Anda sangat kecil. Dunia luar sangat besar. Anda akan melihat lebih banyak. Anda akan tahu lebih banyak. Suatu hari, Anda akan berdiri di dunia itu. Anda akan melihat betapa besarnya dunia ini. Anda akan tahu bahwa Tuan Muda ke-9 hanya biasa-biasa saja. Lawanmu adalah orang yang levelnya lebih tinggi. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka sekarang. Jadi, Anda tidak dapat melakukan kontak dengan mereka. Wu Qingzue tersenyum pahit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda perlu memulihkan diri. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Dia mengubah topik pembicaraan. Topik itu terlalu serius, terlalu berat. Wang Chen perlu mencernanya. Ia tak ingin menunjukkan kegilaan dan kemarahan di hatinya. Dia tidak ingin Wu Qingzue kecewa dan khawatir. Sekarang, Wang Chen lebih mengkhawatirkan cedera Wu Qingzue. Ini sangat serius. Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat darah yang terus mengalir keluar dari lukanya. Cederaku, agak merepotkan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pergi secepat mungkin. Sedangkan aku, aku butuh sesuatu darimu. Mata Wu Qingzue berubah menjadi serius. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen bertanya, Wu Qingzue mencibir, keluar. Dengusan dinginnya seakan mampu menembus jiwa seseorang. Saat itu, Wang Chen merasakan pikirannya bergetar. Saat ekspresi Wang Chen berubah, Wang Chen merasakan sesuatu bergetar di lubuk jiwanya. Bas! Aliran cahaya melintas, dan sesosok muncul di depan Wang Chen. Aduh! Ceritan yang jelas dan tajam terdengar. Sial, siapa itu? Setelah teriakan itu, suara jernih itu mengeluh dengan tidak puas. Namun, di tengah keluhannya, dia tiba-tiba berhenti ketika melihat Wu Qingzue. Ya Tuhan, itu kamu, kamu. Bagaimana, bagaimana bisa, sial, kamu. Apa yang kamu inginkan? Dalam sekejap, suara itu penuh dengan kehampaan. Raja Pengobatan, kenapa kamu keluar, Anda? Benar sekali, Raja Pengobatan lah yang dipanggil. Raja Pengobatan milik Wang Chen ditarik keluar oleh Wu Qingzue tanpa Wang Chen mampu menolaknya. Ekspresi Wang Chen berubah drastis. Bagaimana Wu Qingzue melakukannya? Mengapa dia menemukan Raja Pengobatan? Mungkinkah yang dibutuhkan Wu Qingzue adalah Raja Pengobatan? Ekspresi Wang Chen berubah serius. Yang membuat Wang Chen semakin bingung adalah hubungan antara Wu Qingzue dan Raja Pengobatan. Bagaimana Wu Qingzue mengetahui tentang Raja Pengobatan? Dia tahu sejak awal, dilihat dari reaksi Raja Pengobatan. Sepertinya dia takut pada Wu Qingzue. Mereka sepertinya saling kenal. Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu. 2712. Kemunculan Raja Pengobatan mengejutkan Wang Chen. Apakah Wu Qingzue memanggil Raja Pengobatan? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia membutuhkan Raja Pengobatan? Wang Chen mengerutkan alisnya. Raja Pengobatan, he he. Wajah pucat Wu Qingzue berubah menjadi senyuman misterius saat dia melihat ke arah Raja Pengobatan yang bersembunyi di belakang Wang Chen. Keluarkan dia. Wu Qingzue memandang Raja Pengobatan dengan tidak tergesa-gesa dan berkata. Dia terdengar seperti sedang memerintahkannya. Siapa? Siapa yang kamu bicarakan? Aku, aku tidak tahu. Mata Raja Pengobatan berbinar ketika dia mendengar kata-kata Wu Qingzue. Nah, jangan dengarkan wanita ini. Sialan, aku harus kembali dan mengeluarkan wanita ini dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, wajah Raja Pengobatan pucat, seolah dia takut akan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Siapa ini? Apakah ada seseorang yang bersembunyi di sini? Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa otaknya tidak cukup untuk memproses Raja Pengobatan dan Wu Qingzue. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Raja Pengobatan dan Wu Qingzue. Siapa orang yang dibicarakan Wu Qingzue? Dari apa Raja Pengobatan bersembunyi? Sepertinya ada rahasia di antara mereka berdua. Wajah Wang Chen berubah serius. Ini bukanlah perasaan yang baik. Terutama Wang Chen. Bagi Wang Chen, Raja Pengobatan telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Mungkin bagi Wang Chen, Raja Pengobatan tidak memiliki rahasia di hadapannya. Namun, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang disembunyikan Raja Pengobatan, Wang Chen merasakan kehilangan dan kemarahan. Kamu tidak tahu, Huff. Kamu harusnya tahu siapa yang aku bicarakan. Apakah kamu akan membiarkan dia keluar, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Mengabaikan pertanyaan Wang Chen, Wu Qingzue tanpa ekspresi. Matanya tertuju pada Raja Pengobatan. Tatapan itu seperti sebilah pisau tajam yang hendak menusuk jantung Raja Pengobatan. Dalam sekejap, jantung Raja Pengobatan berhenti berdetak. Wajahnya menjadi semakin pucat. Aku tahu kamu bingung. Apakah kamu masih ingat Sembilan Raja Ginseng? Sambil menunggu jawaban Yao Wang, Wu Qingzue memandang Wang Chen dan berkata. Sembilan Raja Ginseng. Mata Wang Chen membelalak. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan Sembilan Raja Ginseng? Saat itu, Sembilan Raja Ginseng sangat membantu Wang Chen. Itu juga sangat membantu budidaya kekuatan emas surgawi miliknya. Sebenarnya nilai Sembilan Raja Ginseng jauh lebih dari itu. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Raja Pengobatan Raja Dewa, atau bahkan Raja Pengobatan yang dikultifasikan kembali, seberapa kuat dia? Seberapa bermanfaatkah itu? Bantuan apa yang dapat diberikannya kepada orang lain? Ini sungguh tidak terbayangkan. Sayangnya Sembilan Raja Ginseng belum sepenuhnya terbentuk. Karena itu, Wang Chen untuk sementara menyembunyikan Sembilan Raja Ginseng dan tidak berbuat banyak. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu Sembilan Raja Ginseng menjadi dewasa sepenuhnya. Saat itulah Wang Chen menggunakan Sembilan Raja Ginseng untuk melakukan lompatan. Sayangnya, sepertinya hari itu tidak akan datang secepat ini. Namun, kata-kata Wu Kingsui sepertinya membuat Wang Chen menyadari sesuatu. Ekspresinya menjadi semakin suram. Katakan padaku, apa yang terjadi? Wang Chen menyipitkan matanya. Sembilan Raja Ginseng telah diserahkan kepada Raja Pengobatan, jadi Raja Pengobatan harus mengetahui hal ini. Sepertinya Raja Pengobatan telah berbohong padanya. Aku, aku. Wajah Raja Pengobatan kehabisan darah setelah Wu Kingsui mengungkap pertanyaan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan Wu Kingsui dengan waspada. Kamu, kamu tidak bisa melakukan ini. Patriarku, Patriarku belum pulih. Raja Pengobatan buru-buru menjelaskan. Saat ini, situasinya sangat buruk baginya. Wanita terkutuk. Wu Kingsui, wanita terkutuk ini. Saya tahu dia adalah ancaman besar. Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Haha, Patriarkmu. Saya tidak berpikir dia adalah Patriark Anda. Bukankah dia sudah pulih sepenuhnya? Mungkin dia tidak kalah dengan Anda, bukan? Paling tidak, dia bisa tampil di hadapan kita, bukan? Wu Kingsui mencibir begitu Raja Pengobatan selesai berbicara. Kamu, keluar. Kemudian, seolah merasakan sesuatu, mata Wu Kingsui berkilat dingin. Wajahnya tanpa ekspresi. Aku tidak menyangka kamu masih menyadarinya. Begitu Wu Kingsui selesai berbicara, sebelum Raja Pengobatan dapat menjelaskan dan sebelum Wang Chen dapat mengatakan apapun, desahan samar terdengar. Saat berikutnya, bayangan perlahan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Suaranya serak, dan sosok itu tampak ilusi. Lambat laun, sosok itu semakin kokoh. Baru pada saat itulah Wang Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok itu. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki rambut panjang berwarna emas dan mengenakan jubah putih panjang. Temperamennya tampak sedikit keluar dari dunia ini, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat melihat melalui dirinya. Bahkan ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya. Agak aneh bagi pemuda seperti itu untuk muncul di Wastelen. Murid Wang Chen menyusut saat melihat ini. Pemuda itu luar biasa. Aroma itu sangat familiar. Kamu adalah, kamu adalah Raja Sembilan Ginseng. Menghirup udara dingin, Wang Chen menatap pemuda itu dan bertanya dengan ekspresi tidak yakin. Sembilan Raja Ginseng. Mungkinkah pemuda ini adalah wujud manusia dari Sembilan Raja Ginseng yang diperolehnya dari inti mata laut? Bagaimana itu mungkin? Wang Chen sedikit bingung. Benar, aku adalah Raja Sembilan Ginseng. Pemuda berjubah putih berkata dengan suara yang dalam ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia melirik Raja Pengobatan, lalu ke Wang Chen dan Wu King Sui. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada Wang Chen. Aku tahu kamu sangat bingung dan marah. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Raja Pengobatan. Aku, Raja Sembilan Ginseng, memang belum dewasa saat itu, dan aku jatuh ke dalam kekacauan. Baru-baru ini saya sadar kembali dan perlahan pulih. Namun, seperti yang Anda rasakan, saya merasakannya. Saya tidak dalam kondisi sempurna. Saya yakin Anda bisa merasakan aura yang saya pancarkan sekarang. Aura ini berakibat fatal. Oleh karena itu, saya meminta Raja Pengobatan untuk membantu saya menyembunyikannya. Saya takut hal itu akan membawa bahaya. Sebenarnya aku juga takut kamu akan menginginkannya. Karena itu, Raja Pengobatan membantuku menyembunyikan segalanya. Mohon maafkan saya. Pemuda itu memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Kata-katanya membuat Wang Chen terdiam. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wang Chen. Namun, pada akhirnya, dia menghela nafas. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan untukku. Aku akan membalas budimu. Namun, sekarang bukan saat yang tepat. Sembilan Raja Ginseng tersenyum pahit saat dia melihat ke arah Wang Chen, yang tenggelam dalam keheningan. Betul nak, masalah ini sudah kita bahas bersama. Jika kamu ingin marah, datanglah padaku. Sialan, aku akan menerimanya. Adapun Patriark, dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami semua mengingat kebaikan Anda. Di masa depan, kami akan membalas Anda secara alami. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Patriark masih ada yang harus dilakukan. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa memberimu sebagian darahku. Atau, aku akan memberimu sebagian darahku sebagai kompensasi sementara. Raja Pengobatan berkata dengan cemas. Saat ini, situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Raja Pengobatan sangat takut Wang Chen akan memakan keduanya karena marah. Jika itu terjadi, tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Raja Pengobatan percaya bahwa Wang Chen benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Manusia tidak diragukan lagi kejam. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Bahkan jika Wang Chen berbeda dari yang lain, dia tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia adalah manusia. Sekarang, dia harus menenangkan Wang Chen. Raja Pengobatan sedikit cemas. Namun, jarang sekali Raja Pengobatan yang tidak setia tidak meninggalkan Raja Sembilan Ginseng kali ini. Ini mengejutkan Wang Chen. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan dan merasakan tatapan gugup dari Raja Pengobatan dan Raja Sembilan Ginseng, Wang Chen tersenyum pahit. Apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah hal itu terjadi? Wang Chen sepertinya bisa memahami pikiran Raja Pengobatan. Mungkin dia masih sedikit marah. Namun, Wang Chen masih bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak sekecil itu. Bagi musuh-musuhnya, Wang Chen selalu kejam. Tapi kepada teman-temannya, Wang Chen selalu bersikap toleran. Bukankah Raja Pengobatan adalah temannya? Bisakah Wang Chen benar-benar melakukan sesuatu? Sekarang, yang benar-benar mengkhawatirkan Wang Chen adalah Wu King Sui. Apa yang akan dilakukan Wu King Sui? Wang Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi serius. Kita bertemu lagi. Di bawah ekspresi serius Wang Chen, Sembilan Raja Ginseng menarik napas dalam-dalam dan menatap Wu King Sui di depannya dengan ekspresi rumit. Iya, kita bertemu lagi. Namun, Anda bukan lagi diri Anda yang dulu. Wu King Sui menatap Sembilan Raja Ginseng dengan dalam. Dia. Matanya, saat ini, sedikit tidak menentu. Berapa tahun telah berlalu. Mungkin dia bahkan tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Berapa banyak kenalan lamanya yang ada di sana. Yang di depannya mungkin yang terakhir. Ini seharusnya menjadi saat yang membahagiakan, tetapi pada saat ini, baik Wu King Sui maupun Raja Sembilan Ginseng memiliki hati yang berat. Mereka bisa merasakan beban satu sama lain. Segalanya tetap sama, tetapi manusia telah berubah. Semuanya telah berubah. Zaman telah berubah. Sikap keras kepala itu, apakah juga berubah? Kamu harusnya tahu kenapa aku mencarimu. Wu King Sui menarik napas dalam-dalam dan menyerah pada gagasan tentang jam alarm. Aku tahu. Tapi tahukah Anda, itu tidak mungkin. Saya tidak dapat membantu Anda. Sembilan Raja Ginseng mengerutkan kening. Namun, cederamu saat ini sangat serius. Jika perlu, saya dapat membantu Anda pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Ekspresi Sembilan Raja Ginseng masih serius. Percakapan antara Raja Sembilan Ginseng dan Wu King Sui sangat sederhana. Namun, hal itu tidak penting untuk diketahui orang luar. Wang Chen tidak tahu apa hubungan mereka berdua. Apakah benar seperti dugaan hantian? Apakah Wu King Sui adalah wali Sembilan Raja Ginseng? Aku tahu ini sulit. Tapi saya ingin mencoba. Saya membutuhkan bantuan Anda. Wu King Sui berkata setelah hening beberapa saat. Tentu, aku akan tinggal dan membantumu. Sembilan Raja Ginseng menganggup tanpa ragu-ragu. Aku akan membayarmu kembali selama bertahun-tahun aku berhutang padamu. 2713. Wang Chen pergi. Dia pergi dengan hati penuh keraguan. Cedera Wu King Sui terlalu parah. Wang Chen masih tidak tahu apa yang terjadi pada Wu King Sui sebelum pertarungan dengan Tuan Muda Kesembilan yang menyebabkan dia mengalami luka parah. Dia juga tidak tahu mengapa Raja Ramuan mengenal Wu King Sui, dan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Mungkin Raja Ginseng berjanggut sembilan adalah hal yang paling ingin diketahui Wang Chen. Sepertinya Raja Ginseng berjanggut sembilan dan Wu King Sui sudah saling kenal sejak lama. Raja Ginseng berjanggut sembilan berkata, Aku akan menebus hutangku padamu. Wang Chen semakin bingung. Sayangnya, dia tidak dapat mengetahuinya dari Wu King Sui dan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Wu King Sui tidak bermaksud memberitahu Wang Chen sekarang. Wang Chen tidak punya pilihan selain menginjakan kaki di tanah tandus ini sendirian dengan keraguan dan sedikit kekecewaan. Angin menderu-deru. Ini adalah kebalikan dari medan perang. Tanah terpencil. Ini adalah dunia kecil yang mandiri. Matahari pagi bersinar. Wang Chen membuka matanya dari kultifasinya. Wu King Sui telah pergi bersama Raja Ginseng berjanggut sembilan pada malam sebelumnya, begitu pula Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak segera mencari pertemuan yang tidak disengaja setelah pergi. Ia hanya mencari tempat yang aman untuk pulih dari luka-lukanya. Pertarungan dengan Tuan Muda Kesembilan telah menyebabkan Wang Chen terluka. Tuan Muda Kesembilan sangat kuat. Ekspresi Wang Chen sangat muram saat dia menghadapi matahari pagi. Berengsek. Wang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia memikirkan Tuan Muda Kesembilan. Bagaimana dia akan menghadapi Tuan Muda Kesembilan sekarang? Dan musuh bersembunyi di kegelapan. Siapa mereka? Hati Wang Chen terasa berat. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, setelah merenung sejenak, Wang Chen dengan cepat menarik pikirannya. Dia harus pergi cepat atau lambat. Jalan di depan masih panjang. Tidak peduli betapa sulitnya, Wang Chen harus terus maju dan menghadapi tantangan. Tidak ada musuh yang bisa menghentikan Wang Chen untuk bergerak maju. Bahkan Tuan Muda Kesembilan yang kuat pun tidak dapat melakukannya. Mata Wang Chen kembali berkilau saat dia bergerak maju. Huh, seharusnya tidak jauh dari sini. Dia belum lama pergi. Aku bisa merasakan auranya. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, dua sosok muncul di daerah terpencil tempat Wang Chen berkultivasi. Dia memang cedera, tapi sepertinya cederanya belum jelas. Terlebih lagi, sepertinya itu hanya auranya saja. Sepertinya dia berpisah dari wanita itu. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, pemimpin itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu bagus. Kita bisa melakukan ini padanya. Saya ingin membunuhnya. Seorang pria berjubah hitam di belakang pemimpin itu mencibir dingin ketika mendengar ini. Matanya menjadi ganas dan gila, dan niat membunuh menyebar. Pria berjubah hitam itu bisa dengan jelas merasakan betapa bersemangatnya dia saat ini. Darah segar terasa membara. Kebencian di hatinya sepertinya telah mencapai puncaknya saat ini. Mereka seharusnya punya kesempatan untuk membunuh Wang Chen tadi malam. Sayangnya, Wang Chen berhasil melarikan diri. Namun mereka tidak menyerah. Mereka mengejarnya sepanjang malam. Pertarungan dengan Tuan Muda ke-9 telah melukai Wang Chen dan wanita kuat itu. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Dalam semalam, mereka melakukan perjalanan melewati ribuan gunung dan sungai. Akhirnya, di pagi hari, mereka menemukan jejak Wang Chen. Dan saat ini, bagaimana mereka bisa menyerah memburu Wang Chen? Ayo pergi! Pemimpin itu menyeringai ketika dia merasakan niat membunuh pria berjubah hitam itu dan mengejarnya. Dunia liar tidak hanya dipenuhi badai dahsyat, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh dan aroma darah yang samar. Selain aura kekerasan, udara dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan aroma darah yang samar. Di dunia ini, tidak ada kekurangan dalam pembunuhan. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan darah. Ekspresi Wang Chen sangat serius saat ini saat dia melaju melalui ruang ini. Bahkan ada noda darah segar di tubuhnya. Terbukti, pertempuran besar baru saja berakhir. Dunia liar telah disegel selama ribuan tahun dan berisi binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Wang Chen tidak bisa menghindari semuanya. Baru pagi ini, Wang Chen telah membunuh binatang iblis yang sangat kuat. Mungkin itu bahkan lebih kuat dari binatang yang murni yang sempurna. Pertempuran besar itu membuat Wang Chen menyadari bahaya dunia liar. Oleh karena itu, setelah pertempuran, Wang Chen segera meninggalkan area tersebut dan menuju ke depan. Sungguh bodoh untuk tinggal di satu tempat, apalagi tempat yang dipenuhi bau darah. Ini seharusnya arahnya. Wang Chen mengerutkan kening. Dia mengabaikan deru angin dan pemandangan di sekitarnya saat dia bergerak maju dengan kecepatan yang cukup. Jauh di dalam garis keturunannya, ada panggilan aneh yang membuat Wang Chen yakin bahwa dia sedang menuju ke arah yang benar. Mungkin, ke arah ini, ada sesuatu yang perlu dia temukan. Apakah itu balai budidaya Raja Dewa yang legendaris? Atau apakah itu kuburan Raja Dewa? Tidak peduli apapun, itu pasti terkait erat dengan tujuan Wang Chen. Ini adalah aset terbesar Wang Chen saat ini. Selain dia, mungkin tidak ada orang kedua yang bisa merasakan aura seperti itu. Dia harus berusaha untuk mencapai tempat itu sesegera mungkin dan memegang erat apa yang diinginkannya di tangannya. Ledakan Setelah maju dalam jangka waktu yang tidak diketahui, ledakan keras terdengar di depannya. Debu memenuhi langit dan energi agung menyapu segala arah. Suara mendesing. Gelombang udara yang kuat menyapu, menyebabkan Wang Chen tanpa sadar menghentikan langkahnya. Seseorang sedang berkelahi. Merasakan adegan ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Itu tepat di depannya. Mengikuti intuisinya, Wang Chen melangkah maju. Apakah itu pertarungan antara seniman bela diri atau atau apakah itu pertemuan kebetulan? Tidak peduli apa, Wang Chen tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Di dunia ini, ada harta karun di mana-mana. Mungkinkah ini panen yang bagus? Sosoknya bergerak maju sejauh seribu meter. Di dataran rendah, Wang Chen melihat semua yang ingin dia lihat. Itu adalah. Melihat semuanya dengan jelas, pada saat ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Di baskom di depannya, saat ini, dua sosok sedang bersilangan. Binatang iblis, seniman bela diri. Benar sekali, itu adalah binatang iblis dalam wujud manusia. Ada juga seorang seniman bela diri yang kuat. Kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang dua kali. Tentu saja, kedua orang ini tidak cukup untuk mengejutkan Wang Chen. Yang benar-benar mengejutkan Wang Chen adalah di tepi cekungan, Wang Chen justru melihat pohon bodi di pintu masuk sebuah gua. Benar, pohon bodilah yang telah menghilang di benua Tian Suan dan medan perang. Pohon bodi dikabarkan merupakan salah satu jenis pohon yang dipelihara oleh hakikat langit dan bumi setelah penciptaan dunia. Pohon itu sendiri adalah harta surga dan bumi dan merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata ajaib. Faktanya, daun pohon bodi juga merupakan bahan bagus yang sulit ditemukan. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari dua hal ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh seorang seniman bela diri untuk memurnikan harta dharma. Lebih penting lagi, yang membuat pohon bodi benar-benar berharga adalah benibodi. Disinilah letak inti dari pohon bodi. Butuh 3.000 tahun untuk berkembang, 3.000 tahun untuk menghasilkan buah, 3.000 tahun untuk menjadi dewasa. Benibodi sejati membutuhkan hampir 10.000 tahun untuk tumbuh. Setiap benibodi adalah benda yang sangat berharga. Dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, kemunculan benibodi apapun sudah cukup menyebabkan kekacauan di dunia. Ahli yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh demi item ini, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Benibodi tidak hanya merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata ajaib, tetapi juga memiliki efek yang tidak biasa. Menurut legenda, setiap benibodi sudah cukup untuk menciptakan seorang ahli. Setelah dipelihara selama 10.000 tahun, setiap benibodi mengandung kedalaman daus surgawi yang tak ada habisnya. Kondensasi waktu juga memberi benibodi kemampuan yang kuat untuk memfokuskan pikiran. Tentu saja, ada juga kemampuan legendaris dari benibodi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Dapat dikatakan bahwa budidaya dengan benibodi pasti akan memberikan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Pikiran akan menjadi damai, dan kemampuan pemahaman seseorang juga akan meningkat. Selain itu, seseorang dapat memahami daus surgawi. Jika seseorang kurang beruntung, ini mungkin merupakan peluang besar. Selain itu, benibodi sendiri mengandung energi kayu kehidupan yang luar biasa, yang sebanding atau bahkan melampaui kristal asal kayu kehidupan yang sangat berharga. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tergoda dengan barang seperti itu? Ada tiga benibodi, cukup. Melihat tiga benibodi yang tergantung di pohon kecil di kejauhan, wajah Wang Chen dipenuhi dengan ekstasi. Jika dia bisa mendapatkan ketiga benibodi ini, Wang Chen tidak hanya akan mendapatkan kesempatan yang tidak disengaja, namun dia juga akan mampu meletakkan landasan yang cukup untuk menyempurnakan inkarnasinya. Mungkinkah cahaya samsara juga bisa masuk dalam jajaran kemampuan luar biasa? Mendengar hal ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit fanatisme. Ledakan. 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 Saat Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan, pertempuran di lembah telah mencapai tahap paling intens. Demi benibodi dan pohon bodi, binatang iblis dan ahli bela diri bertarung dengan gila-gilaan. Ahli bela diri manusia jelas mengincar benibodi. Adapun binatang iblis dalam bentuk manusia. Tampaknya ada di dunia ini untuk melindungi benibodi. Serangkaian raungan marah terdengar. Gelombang-gelombang udara yang menakutkan melesat ke langit. Seluruh cekungan berguncang, dan angin serta awan melonjak. Of! Tidak diketahui berapa banyak gerakan yang mereka lakukan, tetapi binatang iblis yang menjaga benibodi itu batuk seteguk darah. Ia terluka parah, dan wajahnya menjadi pucat saat terlempar ke belakang. Hahaha, mati, saya akan mendapatkan benibodi. Hahaha. Meskipun binatang iblis yang terluka parah itu menanggung beban yang sangat besar, ahli bela diri itu jelas dalam keadaan ekstasi. Dia tidak peduli terluka atau membayar harganya. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Selama dia bisa mendapatkan tiga benibodi dan pohon bodi, semuanya akan sia-sia, bukan? Oleh karena itu, ahli bela diri melepaskan seluruh energi di tubuhnya di tengah tawanya. Seolah-olah dia bisa melihat benibodi dan pohon bodi jatuh ke tangannya dan menjadi miliknya. Sayangnya, ahli bela diri tidak mengetahui bahwa belalang sembah sedang mengintai jangkrik, tidak menyadari adanya oriole di belakangnya. Sepasang mata sudah tertuju padanya. Dia ditakdirkan untuk kesulitan memenangkan pertempuran ini. 2714. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Darah berceceran di mana-mana. Sesosok jatuh dari langit. Bukankah itu binatang iblis humanoid? Dia telah kalah dalam pertempuran terakhir. Dia tidak hanya kalah dalam pertempuran, tapi dia juga kehilangan nyawanya. Darah berceceran di mana-mana, daging dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu tidak hanya berantakan, tapi juga berdarah. Pohon bodi adalah satu-satunya yang tidak terluka. Jelas sekali bahwa prajurit dan binatang iblis itu sedang melindungi pohon bodi. Lebih penting lagi, pohon bodi adalah pohon yang sangat tangguh. Itu bahkan lebih sulit daripada besi dingin. Bagaimana bisa rusak? Kasihan sekali binatang iblis yang menjaga pohon bodi. Di dunia liar yang penuh dengan bahaya ini, telah terjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu apa sebenarnya yang ditemui oleh binatang iblis ini, dan apa sebenarnya bayarannya? Sayangnya, itu semua sudah berlalu. Dengan matinya nyawanya, segalanya telah berakhir. Hahaha, benih bodi dan pohon bodi adalah milikku. Semuanya milikku. Setelah membunuh lawannya dan melihat pohon bodi dan tiga benih bodi di depannya, kultifator yang memperoleh kemenangan terengah-engah, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia telah berhasil. Dia telah mengalahkan binatang iblis yang kuat itu. Kekuatan dari budidaya ulang kedua. Bukankah dia masih dibunuh olehnya? Meskipun dia telah berkorban sedikit untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dibandingkan dengan imbalannya, itu bukan apa-apa. Itu semua sepadan. Matanya menyala karena kegembiraan. Dia berjalan menuju pohon bodi. Seolah-olah dia melihat jalan terang di depannya. Puncak dari budidaya ulang yang kedua. Dia telah terjebak pada level ini selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia putus asa. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Dia melihat harapan untuk melangkah ke puncak baru. Selama dia memiliki benih bodi dan pohon bodi, semuanya bukanlah mimpi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memahami kegembiraan di hati pria itu. Namun, saat orang sedang bersemangat, itu juga saat kewaspadaan mereka paling rendah. Ini seringkali merupakan saat di mana bahaya akan muncul. Sama seperti sekarang, bagaimana pria itu bisa tahu bahwa sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan memiliki tanda niat membunuh. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole, di belakangnya. Di tengah suara gemuruh, binatang iblis dalam bentuk manusia terbunuh. Wang Chen, yang berada di kejauhan, sudah melakukan persiapan. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Pertemuan yang tidak disengaja dapat ditemukan di mana saja di hutan belantara. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa peluang dihadapannya tidak diragukan lagi adalah peluang paling penting. Faktanya, itu tidak kalah dengan sisa jiwa Raja Dewa. Dengan peluang besar di depannya, Wang Chen tidak bisa melewatkannya. Bunuh dia di jalan, terus. Ini adalah era di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dipuja. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang teredam terdengar. Saat pria itu hendak mencapai pohon bodi, Wang Chen, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, akhirnya mengambil tindakan. Sosoknya melesat seperti pisau tajam. Cahaya putih menyala, dan angin menderu-deru. Ledakan. Tinju pencarian surgawi meledak, meledakan gelombang udara dengan momentum yang tak tertandingi. Tidak baik. Raungan menggelegar dan rasa bahaya yang menakutkan datang dari belakangnya, menyebabkan ekspresi pria yang berjalan ke pohon bodi berubah drastis. Senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh keterkejutan yang tak ada habisnya. Apa yang telah terjadi? Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Hampir seketika, pria itu sudah menebak segalanya. Dia sebenarnya telah menjadi sasaran seseorang. Selama pertempuran sebelumnya, sudah ada seniman bela diri yang bergegas ke sini. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Ungkapan ini muncul di benaknya. Bajingan Memikirkan hal ini, mata pria itu langsung berubah menjadi merah, dan dia mengutuk dengan keras. Amarah, kemarahan yang tak ada habisnya membakar hatinya. Pria itu tidak mau menyerah. Dia akan mendapatkan peluang besar. Jika dia bisa mendapatkan pohon bodi dan benibodi, perjalanan ke hutan belantara ini akan dianggap sukses. Ini akan menjadi kesuksesan yang tiada bandingannya. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan dia menyentuh dunia yang benar-benar baru. Sekarang dia akan kehilangannya, bagaimana dia bisa menyerah? Jangan pernah memikirkannya. Dia tidak bisa mundur. Wajah pria itu muram. Saat ini, pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah menghindari serangan diam-diam ini. Namun, dia tidak mau menyerah. Jika dia mundur, kemungkinan besar dia akan menyerahkan pohon bodi. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Memikirkan hal ini, pria itu berbalik, mengertakkan gigi, dan melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Ledakan. Kedua tinju angin itu bertabrakan dengan keras. Ledakan keras terdengar. Gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Di bawah aura yang kuat, seluruh ruang terlipat, terpelintir, dan bahkan hancur. Tidak. Di tengah suara gemuruh, ekspresi pria itu berubah drastis. Dengan serangan ini, dia merasa seperti menabrak dinding besi. Dia merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh gunung besar dengan serangan ini. Darah di tubuhnya bergejolak, dan lima organ dalam serta enam isi perutnya sepertinya telah hancur. Setiap tulang, setiap potongan daging, dan bahkan setiap sel di tubuhnya bergetar saat ini. Engah. Wajah pria itu pucat, dan dia dengan kasar mengeluarkan setegup darah. Sosoknya sebenarnya langsung dikirim terbang oleh Wang Chen. Hanya dalam satu langkah, hasil pertempuran telah ditentukan. Sungguh kekuatan yang luar biasa, momentum yang sangat menakutkan. Bang. Dengan satu pukulan, pria itu terlempar sejauh ratusan meter. Baru kemudian dia berhenti setelah menghancurkan batu besar. Tubuhnya sepertinya hancur berantakan. Wajah pria itu pucat sambil terus-menerus mengeluarkan setegup darah. Wang Chen, itu kamu. Ketika dia akhirnya melihat orang yang memaksanya mundur, pupil matanya menyusut, dan dia berteriak karena terkejut. Wang Chen. Dia mengenalinya. Pada saat ini, orang yang telah mengalahkannya dan memaksanya mundur secara mengejutkan adalah Wang Chen. Ternyata itu adalah Wang Chen, pria yang kini juga terkenal di medan perang. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi jelek. Sorot matanya terus berubah. Seolah-olah sisa harapan terakhir di hatinya telah hancur. Saya ingin pohon bodi. Melihat pria di seberangnya, Wang Chen berkata dengan tenang. Pembantaian. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak berniat membunuh semua orang. Mungkin Wang Chen tidak berdarah dingin. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Yang kuat dihormati. Itu benar. Namun, kali ini, dialah yang telah merebut buah kemenangan orang lain. Wang Chen bisa memberi orang ini jalan keluar. Mungkin, banyak orang juga akan mengambil pilihan yang sama saat ini. Kata-kata Wang Chen sangat keras, tanpa sedikitpun negosiasi. Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu menenangkan diri dan menelan seteguk darah. Ekspresinya tidak yakin. Meninggalkan. Apakah ini permintaan Wang Chen? Bagaimana mungkin, dia tidak bisa menyetujui permintaan seperti itu? Apakah dia akan melepaskan kesempatan yang sudah ada di tangannya begitu saja? Tidak ada yang bisa menerima ini, bukan. Tentu saja, pria itu tidak terkecuali. Rasanya seperti jatuh dari surga ke neraka. Kesuksesan ada di hadapannya. Sesaat lalu, masih ada cahaya terang di depan pria itu. Saat berikutnya, dia jatuh ke satu lapisan neraka. Kegagalan ada tepat di depannya. Cahaya di depannya menghilang, meninggalkan kegelapan dan keputusasaan yang tak terbatas. Penurunan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Memikirkan hal ini, pria itu meraung keras. Kengganan dan kebencian di hatinya bahkan membuat wajahnya berkerut. Wang Chen, saya dari keluarga Gu. Nama saya Gutian. Paman saya adalah leluhur tua keluarga Gu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya menemukan pohon bodi dan pohon bodi. Anda tidak dapat mengambilnya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, dan kamu tidak bisa melakukan ini pada keluarga Gu. Anda telah membuat keluarga Gu kehilangan muka. Apakah kamu ingin membuat keluarga Gu kehilangan muka lagi? Gutian berkata dengan cemas. Keluarga Gu. Saat ini, dia harus menyebutkan keluarga Gu. Keluarga Gu. Kata-kata Gutian mengejutkan Wang Chen. Keluarga Gu. Keluarga Gu lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Gu di sini. Wang Chen bukanlah orang asing di keluarga Gu. Dia telah membunuh Gu Hu. Karena Gu Hu, dia telah menyinggung keluarga Gu. Setelah itu, dia membunuh Gu Hai dan banyak anggota klan Gu. Dia bahkan telah mengambil sisa jiwa dan esensi darah Raja Ilahi yang telah lama direncanakan oleh keluarga Gu. Karena itu, dia telah sepenuhnya menyinggung keluarga Gu. Dia bahkan bermain solo dengan Gu Yue. Tidak sulit membayangkan hubungan antara Wang Chen dan keluarga Gu. Dia tidak menyangka akan bertemu keluarga Gu di sini lagi. Terlebih lagi, dia bertemu dengan klan Gu dalam situasi seperti ini. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia dan keluarga Gu sudah ditakdirkan. Namun, hubungan ini tampaknya juga merupakan hubungan yang bernasib buruk. Kedua belah pihak sepertinya ditakdirkan untuk menjadi musuh. Keluarga Gu, he he, Gu San, aku bahkan tidak takut padanya. Kenapa aku harus takut padamu? Atau menurutmu nama keluarga Gu bisa membuatku melepaskan segalanya? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Gu Tian yang cemas dan kesal. Anda. Kata-kata Wang Chen membuat Gu Tian memikirkan segalanya juga, menyebabkan ekspresinya semakin berubah. Itu benar. Nama keluarga Gu mungkin menjadi penghalang besar bagi orang awam. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga kaya di masa lalu. Meski sudah menurun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Pamor keluarga Gu masih tidak kecil. Sayangnya, dia menghadapi Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa takut pada keluarga Gu? Jika Wang Chen takut pada keluarga Gu, banyak hal tidak akan terjadi. Dan kali ini, dia tidak akan datang ke pavilion pembantaian naga. Ini ekspresi Gu Tian semakin berubah. Pergi, jangan paksa aku membunuhmu. Melihat Gu Tian yang tenggelam dalam keheningan, Wang Chen mendengus dingin. Saat suaranya turun, dia berbalik dan berjalan menuju pohon bodi. Jadi bagaimana jika dia menjadi orang jahat sekali saja? Kali ini, untuk pohon bodi, untuk benih bodi, Wang Chen tidak keberatan menjadi orang jahat sekalipun. Terlebih lagi, dia sudah memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Gu. Mengapa dia harus takut akan kebencian yang lebih besar? Saat ini, sikap Wang Chen sangat tegas. Tidak, Wang Chen, tunggu. Melihat Wang Chen hendak mengambil benih bodi dan pohon bodi, Gu Tian menjadi semakin cemas. Beri aku benih bodi dan pohon bodi. Aku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Keluarga Gu saya bahkan dapat memberi Anda lebih banyak bantuan. Gu Tian mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Ini adalah kesempatan terakhirnya. 2715 Ini adalah kesempatan terakhirnya. Gu Tian tidak mau menyerah. Benih bodi dan pohon bodi terlalu menggoda. Dia harus mendapatkannya tidak peduli berapapun harganya. Masalah, membantu. Kata-kata Gu Tian membuat Wang Chen menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening dan menatapnya. Iya, aku bisa menyelesaikan masalahmu. Saya bisa bantu Anda. Saya tahu Anda memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Gu. Namun hal ini bukannya tidak dapat diselesaikan. Itu bukan masalah. Paman saya adalah leluhur keluarga. Gu San. Siapa Gu San? Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi leluhur keluarga Gu? Anda mungkin tidak tahu, tapi Gu San telah mengeluarkan dirinya dari keluarga. Keluarga sangat tidak puas dengannya. Aku bahkan bisa meminta pamanku untuk mengeluarkan Gu San dari keluarga sepenuhnya. Jika perlu, kami tidak keberatan bekerja sama dengan Anda untuk membunuh Gu San. Dengan begitu, konflik di antara kita bisa terselesaikan. Percayalah, saya bisa melakukannya. Dan saya tahu, saya tahu keluarga Wang sedang dalam banyak masalah sekarang. Anda mungkin tidak tahu. Keluarga Gu bersiap untuk bergandengan tangan dengan aliansi sembilan kota untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Kami bahkan sudah menghubungi banyak orang. Situasi keluarga Wang jauh lebih buruk dari yang Anda kira. Begitu balas dendam dilakukan, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Tapi aku bisa membalikkan semuanya. Karena pamanku adalah salah satu leluhur yang paling berwibawa di keluarga. Kakek saya adalah leluhur keluarga. Sekarang, dia sedang bepergian. Mungkin dia akan kembali. Keluarga Gu memiliki pengaruh mutlak. Jika Anda meninggalkan benih bodi dan pohon bodi, saya jamin keluarga Gu akan berdiri di sisi keluarga Wang. Saya akan membantu Anda menghancurkan semua konspirasi dan balas dendam aliansi sembilan kota. Atau, saya dapat membantu Anda mengalahkan aliansi sembilan kota. Wang Chen menghentikan langkahnya. Hal ini memberi Gu Tian secerca harapan. Munculnya jejak harapan ini memungkinkan Gu Tian membuat daftar semua kondisi yang dapat dia pikirkan sekaligus. Mungkin, menurut pendapatnya, ini juga yang ingin diperoleh Wang Chen. Bagaimanapun, situasi yang dihadapi keluarga Wang saat ini tidak terlalu optimis. Jika dia bisa mendapatkan bantuan keluarga Gu. Memikirkan hal ini, Gu Tian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia memandang Wang Chen, matanya penuh kegembiraan. Kondisinya tidak buruk. Di bawah tatapan penuh harap Gu Tian, Wang Chen menganggup penuh minat. Sepertinya dia benar-benar tersentuh. Tetapi bagaimana jika aku tidak setuju? Namun, dalam keadaan seperti itu, ketika orang-orang melihat harapan, Wang Chen mengubah topik dan mendengus dingin. Ingat, keluarga Wang saya tidak membutuhkan belas kasihan siapapun, dan kami tidak akan berkompromi untuk apapun. Aku juga tidak akan melakukannya. Raut wajah Wang Chen berubah menjadi garang. Keluarga Gu. Terlepas dari apakah Gu Tian mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk menyelesaikan hubungannya dengan keluarga Gu. Karena Wang Chen tahu itu tidak mungkin. Mungkinkah keluarga Gu benar-benar melepaskan segalanya? Kalau dipikir-pikir, itu mustahil. Yang dibutuhkan Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa membalasnya kapan saja. Keluarga Gu. Jika benar-benar dibandingkan dengan benih bodi dan pohon bodi, mungkin bobotnya tidak terlalu besar. Saat dia berbicara, wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Bajingan. Kamu. Kamu. Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba membuat senyuman di wajah Gu Tian membeku. Setelah sekian lama, itu berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Apakah dia telah ditipu? Itu benar. Ini adalah pemikiran pertama Gu Tian. Dia merasa benar-benar telah ditipu oleh Wang Chen. Dia merasa seperti badut. Wang Chen sebenarnya menolak keluarga Gu. Dia masih ingin bermusuhan dengan keluarga Gu. Hal ini membuat kemarahan Gu Tian melambung tinggi. Demi benih bodi dan pohon bodi, Gu Tian baru saja melepaskan seluruh martabat keluarganya. Jika bukan karena dia terluka dan bukan tandingan Wang Chen, jika bukan karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wang Chen, bagaimana dia bisa rela melepaskan semua kebenciannya. Dan Wang Chen telah membuang martabat yang telah dia jatuhkan ke tanah dan menginjak-injaknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Kamu benar-benar ingin melakukan ini. Kamu ingin menanggung kemarahan keluarga Gu. Wajah Gu Tian muram. Keluarga Gu, apakah aku tidak menahan amarah keluarga Gu sekarang? Wang Chen bertanya, geli. Sejak dia membunuh Gu Hu dan Gu Hai, Wang Chen tidak menanggung kemarahan keluarga Gu. Bahkan leluhur tua Gu San telah keluar. Bukankah itu termasuk kemarahan? Wang Chen tidak peduli dengan keluarga Gu. Bagus, sangat bagus. Gu Tian sangat marah hingga dia tertawa. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan benih bodi dan pohon bodi. Wajah Gu Tian tiba-tiba menjadi garang. Astaga, astaga. Saat suaranya turun, dia tiba-tiba mempercepat dan berlari menuju pohon bodi. Pertarungan terakhir. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan kedua hal ini. Inilah yang sangat diinginkan Gu Tian sekarang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Gu Tian masih ingin bergerak, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia sudah memberikan kesempatan kepada Gu Tian. Bahkan setelah mengetahui bahwa Gu Tian adalah anggota keluarga Gu, Wang Chen tetap tidak mengambil kembali kesempatan itu. Tapi Gu Tian sendiri menolak. Sangat bagus. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan lagi. Membunuh. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen tiba-tiba melesat dalam sekejap. Gedebuk. 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 Dengan beberapa langkah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tujuh langkah yang mengguncang surga tiba-tiba dilangkahkan pada saat ini. Ledakan. 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 Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, auranya meningkat. Setelah tujuh langkah, aura Wang Chen naik ke tingkat yang menakutkan. Gaya gravitasi yang tak ada habisnya menekan, menyebabkan sosok Gu Tian membeku sesaat. Bestart, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku akan bertarung denganmu. Gravitasi yang kuat dan aura menakutkan membuat wajah Gu Tian pucat. Dia meraung dan meraung dengan gila. Astaga. Di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh muncul dari sisi Gu Tian. Sebuah tiruan. Ini adalah tiruan Gu Tian. Adapun klonnya. Klon Gu Tian telah hancur dalam kecelakaan sebulan yang lalu. Klon baru belum disempurnakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya ada satu klon sekarang. Tapi, meski begitu, Gu Tian masih memanggil klonnya. Itu adalah pertarungan terakhirnya. Dia ingin menggunakan kekuatan klon untuk melawan Wang Chen. Ledakan. Saat klon itu muncul, gelombang aura tiba-tiba melonjak ke langit. Sosok klon itu melintas, berlari menuju Wang Chen. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Melihat sosok yang berlari mendekat, mulut Wang Chen melengkung menyeringai menghina. Gu Tian saat ini bukanlah tandingan Wang Chen. Klonnya juga bukan tandingan Wang Chen. Apakah Gu Tian mengira klon ini bisa menghentikannya? Jika dia berpikir begitu, dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika Gu Tian dan klonnya bergandengan tangan, Wang Chen tidak akan takut. Belum lagi Gu Tian saat ini sedang terluka parah. Selain itu, Wang Chen belum memanggil klonnya atau Universe Coldron. Mati. Sambil mengaum, Wang Chen meledakkan tinju gemetar surga yang telah dia persiapkan sejak lama. Auranya melonjak. Di tengah aura yang kuat dan angin kencang yang tak ada habisnya, tinju Wang Chen dengan kejam menghantam klon Gu Tian dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang! Itu seperti sebuah planet yang meledak. Suara tabrakan yang tumpul membuat bulu kuduk orang berdiri. Ark! Setelah suara tabrakan, terdengar jeritan yang menyayat hati. Darah terciprat. Klon Gu Tian membeku di udara karena serangan Wang Chen. Wajah klon itu berubah, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Bagaimana? Bagaimana? Wajah klon Gu Tian penuh rasa tidak percaya. Kekuatan yang luar biasa. Serangan yang sangat mendominasi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ukulan ini seperti pisau panas yang menembus mentega. Itu langsung menembus tubuhnya dan menembus dadanya. Menatap lengan Wang Chen yang menembus dadanya, klon Gu Tian tidak bisa menahan gemetar. Kekuatannya terkuras abis. Hidupnya memudar. Kapan Wang Chen menjadi begitu kuat? Merusak. Namun, tidak memberi klon itu lebih banyak waktu untuk berpikir, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Bang. Setelah dengusan dingin Wang Chen, ledakan tumpul lainnya datang. Daging dan darah berceceran. Kali ini, klon Gu Tian meledak sepenuhnya. Daging dan darah yang tak terbatas berceceran ke segala arah. Engah. Klonnya hancur. Tubuh asli Gu Tian memuntahkan darah. Bunyi, bunyi, bunyi. Tubuh Gu Tian bergetar hebat saat dia mundur. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Duduk di tanah, Gu Tian akhirnya berteriak ketakutan. Dia tidak percaya. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Wang Chen memaksanya mundur dengan satu gerakan. Hal ini mengejutkan Gu Tian, tetapi bukan berarti dia tidak bisa menerimanya. Karena saat itu, Gu Tian sangat jelas mengenai luka-lukanya. Luka-lukanya serius. Meskipun Gu Tian memiliki kekuatan sebagai kultifator ulang kedua kalinya, pada saat itu, dia terluka parah. Kekuatannya tidak akan lebih kuat dari seorang kultifator yang baru pertama kali berkultifasi. Masuk akal jika dia dipaksa mundur dengan satu gerakan oleh seseorang seperti Wang Chen. Tapi bagaimana dengan tiruannya? Itu adalah tiruan, bukan tiruan. Gu Tian memahami inkarnasinya sendiri dengan sangat baik. Meskipun kekuatan klon belum mencapai puncak level penggarap ulang kedua kalinya. Namun tidak banyak perbedaannya. Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Wang Chen ketika dia berusaha sekuat tenaga. Apalagi dia dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Tidak, bahkan bisa dikatakan terbunuh dalam satu gerakan. Itu adalah pemboman. Pengeboman tanpa ampun. Hal ini membuat Gu Tian benar-benar pingsan. Sinar harapan terakhirnya hancur. Wang Chen menolak persyaratannya. Saat itu, dia tidak putus asa. Masih ada secerca harapan. Karena Gu Tian ingin mengorbankan tiruannya. Dia ingin membiarkan klon itu menahan Wang Chen. Meski butuh 10 menit, itu sudah cukup. Mengorbankan tiruannya untuk menahan Wang Chen. Seberapa besar pengorbanannya? Klon bukanlah klon yang bisa dimurnikan sesuka hati. Tapi Gu Tian rela berkorban. Sayangnya, rencana tersebut gagal. Tolak Wang Chen selama 10 menit. Tidak. Inkarnasinya bahkan tidak bisa melawan Wang Chen untuk sementara waktu. Itu dibunuh dengan indah. Saat ini, Gu Tian jatuh ke dalam jurang es yang tak berujung. Rasa dingin menyapu dirinya. Nafas kematian mendekatinya. Setiap sel di tubuh Gu Tian sepertinya membeku. Harapan terakhirnya hilang. Apa lagi yang bisa dia lakukan? 2716. Putus asa. Keputus asaan yang tak ada habisnya menyebar. Aura kematian melanda. Secerca harapan terakhirnya telah padam. Melihat Wang Chen yang mendekat, Gu Tian merasa tenggorokannya seperti diremas. Dia tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa bernapas. Kali ini, kematian benar-benar melanda Gu Tian. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dengan sedikit kepanikan di matanya, Gu Tian menatap Wang Chen, yang sedang berjalan mendekat. Dia perlahan bergerak mundur. Wang Chen, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan Gu Tian berbicara dengan tidak jelas. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu menyerah. Wang Chen tanpa ekspresi. Gu Tian. Keluarga Gu punya orang seperti itu. Dari Gu Hu ke Gu Hai, dan kemudian ke Gu Tian. Tampaknya tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang bisa menarik perhatian Wang Chen. Wajar jika keluarga seperti itu mengalami kemunduran. Mereka ingin mengandalkan generasi ini untuk bangkit kembali. Itu tidak mungkin. Jika bukan karena fondasi yang ditinggalkan keluarga Gu, jika bukan karena akumulasi selama ribuan tahun, keluarga Gu akan menjadi lebih lemah sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Mati. Sambil menghela nafas, Wang Chen perlahan mengulurkan tangannya dan meninjau ke arah Gu Tian. Tidak, aku tidak ingin mati. Melihat telapak tangan Wang Chen yang masuk, wajah Gu Tian berubah secara dramatis. Dalam keputusasaan, dia akan meledak atau mati. Gu Tian tentu saja memilih untuk meledak. Buk-buk. Entah dari mana, Gu Tian tiba-tiba melompat. Belalang mencoba menghentikan kereta. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Gu Tian masih berjuang, Wang Chen mencibir dengan dingin. Mati. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Telapak tangan Wang Chen melaju ke depan. Gu Tian terlalu lemah sekarang. Dia adalah seekor semut di mata Wang Chen. Semut seperti itu, tidak peduli bagaimana dia melawan, kekuatan macam apa yang bisa dia berikan. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Bang. Suara benturan yang tumpul terdengar pada saat berikutnya. Astaga. Garis merah darah mengalir ke langit. Membatukan setegup darah lagi, Gu Shan terbanting keras ke tanah. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak. Ah ah ah. Ceritan yang mengental terdengar satu demi satu. Mungkin karena takut, mungkin. Wang Chen, jangan. Aku. Melihat Wang Chen mengirimkan serangan lagi padanya, tidak memberinya kesempatan sama sekali, Gu Tian berteriak putus asa. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih. Setelah keputus asaan meletus, Gu Tian tiba-tiba tercerahkan saat menghadapi kegagalan. Tidak ada cara untuk menolak. Di depan Wang Chen, dia hanyalah seekor semut. Saat ini, Gu Tian dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Dia ingin memohon belas kasihan. Dia ingin memperjuangkan kesempatan yang diberikan Wang Chen padanya. Sayangnya, apakah sudah terlambat untuk semua ini? Hanya ada satu peluang. Beberapa hal, jika dilewatkan, berarti kehilangan seumur hidup, seperti kesempatan ini. Gu Tian bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum suaranya tiba-tiba terhenti. Kabut darah memenuhi langit. Seolah-olah Gu Tian mendengar ledakan yang tumpul. Seolah-olah Gu Tian mendengar suara tulangnya sendiri yang hancur. Seolah-olah Gu Tian melihat jiwa dewanya diambil. Tubuh fisiknya runtuh, jiwa ketuhanannya hilang. Dunia Gu Tian gelap gulita. Mengapa? Kenapa jadinya seperti ini? Mungkin ini adalah pemikiran terakhir Gu Tian. Dia tidak berdamai. Dia menyesalinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, Gu Tian tidak akan berani melawan Wang Chen bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Faktanya, jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan bertarung demi pohon bodi sama sekali. Semuanya adalah gaun pengantin untuk orang lain. Semua manfaat diambil oleh Wang Chen. Adapun Gu Tian, itu adalah sebuah tragedi. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, setelah menderita segala macam penyiksaan, dia tetap kehilangan nyawanya yang berharga. Hidupnya berakhir di sini. Mungkin ketika Gu Tian berangkat ke pavilion pembantaian naga ini, ketika dia memasuki hutan belantara ini, dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir di sini, bukan? Apalagi jika berakhir di tangan Wang Chen. Namun, sayang sekali semua penyesalan ini, semua pemikiran ini tidak ada gunanya. Gu Tian menghilang sejak saat itu. Wuss! Angin dingin bertiup, menghilangkan bau darah yang meresap di udara. Wang Chen juga menghela nafas panjang. Semuanya sudah berakhir, kan? Melihat Gu Tian yang tak bernyawa di tanah, Wang Chen bergumam dengan ekspresi rumit. Hanya ada satu kesempatan. Sayangnya, kamu menyerah. Memikirkan keputusasaan terakhir Gu Tian, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Mengapa orang selalu mengerti pada saat kematian? Mengapa bahkan saat menghadapi kematian, seseorang masih keras kepala? Mungkin ini adalah daya tahan. Apakah ini hidup? Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Pohon bodi. Segera setelah itu, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Pohon bodi, pohon bodi, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Adapun Gu Tian, jika dia mati, dia mati. Selain menghela nafas, Wang Chen tidak akan menunjukkan apapun. Karena semuanya salah Gu Tian. Dibandingkan dengan Gu Tian, Wang Chen sangat tertarik dan menantikan kesempatan pertamanya. Menata pohon bodi di depannya, Wang Chen melangkah maju, siap mengumpulkan pohon bodi dan pohon bodi. Hahaha, Wang Chen, terima kasih telah menyelesaikan semuanya. Untuk saat ini, serahkan sisanya pada kami. Hahaha. Namun, yang tidak disangka Wang Chen adalah ketika dia berjalan di depan pohon bodi, saat dia hendak bergerak, terdengar tawa dingin. Suara sedingin es dan niat membunuh yang sedingin es sepertinya memenuhi seluruh baskom. Buk, buk, buk. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan seluruh pori-pori di tubuh Wang Chen berdiri tegak. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat. Desis. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Chen menghirup udara dingin. Hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Di depannya, ada dua sosok yang berdiri saat itu. Wang Chen tidak menyangka bahaya akan menimpannya pada saat ini. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakang. Siapa Oriole di sini? Seolah mengingat semua yang terjadi di Dragonfield, Wang Chen merasa getir. Kali ini, dia jatuh ke dalam jebakan. Kali ini, dia menderita kerugian. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah dua sosok yang berdiri di depannya. Kenalan. Orang-orang yang sangat familiar. Seberapa miripkah kejadian ini dengan apa yang terjadi di ruang Raja Dewa di daratan naga? Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya memahami perasaan Gusan, Gongzi ke-9, dan yang lainnya ketika dia muncul di ruang Raja Dewa di ladang naga. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan sekarang. Atau lebih buruk lagi, bukan? Bagaimanapun juga, situasi yang mereka hadapi saat itu jelas lebih buruk. Karena saat itu mereka masih berperang. Saat itu, orang yang paling mereka percayai telah mengkhianati mereka. Dibandingkan dengan mereka, kondisi Wang Chen tampaknya lebih baik. Meski begitu, kemunculan orang di sini sudah cukup mengejutkan Wang Chen. Kiao, aku tidak menyangka itu kamu. Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil menatap sosok di depannya. Itu adalah Kiao, orang yang menjadi lawan Wang Chen di dunia iblis. Ini adalah orang yang mencoba membunuh Wang Chen berkali-kali. Siapa sangka orang yang sudah lama menghilang ini akan muncul di Wild Space? Terlebih lagi, itu muncul sedemikian rupa. Hahaha, Wang Chen, kita bertemu lagi. Kenapa bukan aku? Apakah kamu terkejut? Menurutmu mengapa aku masih hidup? Atau aku tidak seharusnya berada di sini? Merasakan keterkejutan dan keterkejutan Wang Chen, Kiao, yang berdiri di depan Wang Chen, mencibir dan berjalan ke sisi Wang Chen. Wajahnya semakin dingin. Niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi aku sudah terlalu lama berada di sisimu. Aku sudah menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ekspresi Kiao dengan cepat berubah. Dia mendengus dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kesepian, berapa banyak penderitaan, berapa banyak penderitaan, berapa banyak penderitaan yang dia alami. Bukankah dia sudah menunggu hari ini tiba? Hari ini seharusnya terjadi kemarin. Namun karena kecelakaan, Wang Chen berhasil melarikan diri. Tapi sekarang, hari ini akhirnya tiba. Meski sudah terlambat satu hari, Kiao tidak peduli. Selama dia bisa membunuh Wang Chen, itu tidak akan terlambat. Karena dia tidak peduli dengan waktu, Kiao tetap diam. Itu sebabnya dia diam selama bertahun-tahun. Kini, dia tidak perlu menanggungnya lagi. Peluang ada tepat di depannya. Seolah dia bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih, senyum Kiao semakin gila. Wang Chen, hahaha, lumayan, aku tidak menyangka kamu akan meninggalkanku barang yang begitu berharga sebelum kamu mati. Cek cek cek, pohon bodi, buah bodi, astaga, tahukah kamu betapa menggodanya ini? Tahukah anda kalau benda ini bisa membuat orang gila? Hahaha, sayangnya, semuanya akan menjadi milikku sekarang. Dan anda akan masuk neraka seperti dia. Mata Kiao dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Kamu ingin membunuhku, Kiao? Apakah kamu memiliki kemampuan? Merasakan niat membunuh Kiao, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Senyuman dingin terlihat di bibirnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Saat itu anda tidak bisa, dan sekarang anda masih tidak bisa. Nada suara Wang Chen sangat suram. Kiao. Kembali ke dunia iblis, Kiao bahkan tidak bisa membunuhnya. Apakah dia berhak membunuhnya sekarang? Saat itu, Wang Chen bisa membuat Kiao terpojok seperti anjing liar. Bisakah Wang Chen membunuh Kiao sekarang? Kiao tidak punya hak. Wang Chen menatapnya dari atas. Jika Kiao menginginkan buah bodi dan pohon bodi, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata-kata kosong bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan siapapun. Sekalipun dikatakan, itu mungkin tidak ada gunanya. Menggunakan kata-kata kosong. Di mata Wang Chen, Kiao hanyalah sebuah lelucon. Bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Kiao merasa hatinya seperti ditusuk. Seolah-olah periode waktu yang tidak ingin dia ingat telah muncul kembali di hadapannya. Wajahnya sangat suram. Kamu bajingan, kamu masih ingin berani. Huff, Anda akan segera mengetahui bahwa Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kiao menatap Wang Chen dengan ekspresi sangat suram. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia menoleh ke pria berpakaian hitam di belakangnya dan berkata tanpa menoleh, Kamu, kemarilah. Apakah kamu tidak ingin membunuh Wang Chen? Sekarang dia ada di depanmu. Peluang ada tepat di depan Anda. Saatnya bertindak. 2717 Wang Chen masih bersikap berani. Inilah yang paling membuat Kiao kesal. Apakah Wang Chen mengira dia akan memberinya kesempatan lagi hari ini? Wu Kingsui terkutuk itu memang tidak ada. Ini adalah kesempatan terbaik. Sebelum mencari Wang Chen, dia sudah menduga Wu Kingsui mungkin tidak berada di sisi Wang Chen. Namun, Kiao tidak berani lengah. Sekarang setelah dia memastikannya, dia menghela nafas panjang. Hari ini, Wang Chen harus mati. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia akan memberi kesempatan pada Wang Chen? Lelucon yang luar biasa. Memikirkan hal ini, dia memanggil orang yang berdiri di belakangnya. Saat ini, senyuman di wajah Kiao semakin cerah. Ini adalah hadiah besar yang telah dia persiapkan untuk Wang Chen. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Wang Chen ketika dia melihatnya. Udara tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Kemunculan Kiao sudah menjadi kejutan besar bagi Wang Chen. Sekarang, orang lain muncul. Apalagi pria bertopeng berjubah hitam ini memancarkan aura tirani yang menyesakan. Aura yang menakutkan. Ini jelas merupakan orang yang kuat. Sebelumnya, karena keterkejutan yang ditimbulkan oleh kemunculan Kiao, Wang Chen memusatkan hampir seluruh perhatiannya pada Kiao. Dia sudah melupakan pria ini. Sekarang setelah dia memperhatikannya, murid-murid Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Siapa dia? Kenapa dia memiliki aura yang begitu kuat? Apakah dia teman Kiao? Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tapi Wang Chen sebenarnya merasakan aura familiar dari pria ini. Seolah-olah itu sangat familiar, tapi juga sangat aneh. Siapa kamu? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Hahaha, Wang Chen, apakah kamu bertanya siapa aku? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Mendengar perkataan Wang Chen, pria berjubah hitam itu sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia, namun dia begitu marah hingga tertawa. Kemarahan yang tak ada habisnya sepertinya membara di hatinya saat ini. Siapa dia? Wang Chen sebenarnya bertanya siapa dia. Di balik tabir, pria berjubah hitam itu merasa wajahnya seperti berputar. Suara serak, tawa gila, kebencian yang tak ada habisnya. Inilah yang dirasakan Wang Chen saat ini. Melihat pria di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Mungkinkah? Seolah merasakan sesuatu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Kamu, bagaimana bisa kamu? Namun, Wang Chen dengan cepat menyangkal pemikirannya sendiri. Sesosok muncul di benaknya, tapi dengan cepat ditolak. Orang itu, orang yang sangat familiar itu, bukankah seharusnya dia dibunuh? Sedangkan untuk orang ini, auranya sangat kejam dan suaranya sangat serak. Itu tidak mungkin dia. Wang Chen segera menyangkal pikirannya sendiri. Namun, sorot matanya menjadi semakin rumit dan ragu. Sudahkah kamu menebaknya? Apa? Anda tidak yakin? Apa menurutmu aku sudah mati? Atau menurutmu meskipun aku tidak mati, aku tidak seharusnya berada di tempat ini? Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, pria berjubah hitam itu bertanya dengan kejam. Karena kamu tidak yakin, aku akan membantumu. Kemudian, wajah pria dibalik kerudung itu menjadi sangat ganas. Hua! Di tengah suara yang tumpul, topi bambu berjilbab itu langsung terhempas. Di tengah angin kencang, wajah dibalik tabir terungkap sepenuhnya di depan Wang Chen. Desis! Ketika dia melihat wajah itu dengan jelas, Wang Chen menghirup udara dingin. Pada saat ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Itu kamu, ini benar-benar kamu. Murid Wang Chen menyusut. Benar, itu dia, itu benar-benar pria itu. Meskipun wajah di depannya hampir seperti iblis, ditutupi dengan bekas luka yang mengerikan, Wang Chen tidak akan salah mengira itu sebagai orang lain. Samar-samar, dia masih bisa melihat tingkah laku masa lalu. Wang Chen yakin dia tidak salah mengira itu sebagai orang lain. Orang ini adalah seseorang yang harus dia bunuh. Orang ini adalah kekhawatiran terbesar Wang Chen. Wang Chen hampir kehilangan nyawanya di tangannya beberapa kali. Dia juga memaksanya ke dalam situasi putus asa. Bahkan jika orang ini berubah menjadi abu, Wang Chen tidak akan bisa melupakan penampilannya. Tuan Muda Sulung, kamu sebenarnya belum mati. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Tuan Muda Tertua. Itu benar, orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Tuan Muda Sulung. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ini adalah Tuan Muda Tertua yang seharusnya mati, atau bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya menjadi cacat. Di luar kota Chang, Wang Chen dan Tuan Muda Sulung sedang bertarung. Pada saat kritis, Tuan Muda Sulung meminum obat terlarang dan langsung meningkatkan kekuatannya. Saat itu, Wang Chen hampir mati. Selain itu, Wang Chen dan Tuan Muda Sulung mempunyai terlalu banyak dendam. Namun, setelah itu, Tuan Muda Sulung seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Wang Chen. Siapa sangka Tuan Muda Sulung akan muncul di sini saat ini? Terlebih lagi, dia muncul bersama Kiaw sedemikian rupa. Hal ini secara tidak sengaja membuat Wang Chen sangat terkejut. Hahaha, Wang Chen, ada apa? Apakah kamu akhirnya mengenaliku sekarang? Hahaha, tidakkah kamu merasa itu sulit dipercaya? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah Anda mulai merasa takut? Melihat reaksi Wang Chen, Tuan Muda Sulung, yang hampir berubah menjadi iblis, tertawa lebih gila lagi. Hari ini, aku akan membunuhmu. Setelah itu, Tuan Muda Sulung meraum dengan suara seraknya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Siapa yang membuatnya menjadi anjing liar? Siapa yang membuatnya kehilangan muka? Siapa yang membuatnya mengalami hidup dan mati? Siapakah yang memaksanya berada dalam situasi putus asa? Pada akhirnya, siapakah yang menyebabkan dia menjadi seperti ini? Siapa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini? Itu adalah Wang Chen. Semua ini karena Wang Chen. Terutama di luar kota Chang. Saat itu, Tuan Muda Sulung benar-benar terpaksa berada dalam situasi putus asa. Dia sudah bersiap untuk mati dan ingin bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Siapa sangka dia masih gagal? Apa arti kegagalan? Saat itu, Tuan Muda Sulung telah meminum obat terlarang. Akibat meminum obat haram adalah kematian atau cacat. Bahkan jika dia menjadi cacat, dia mungkin akan dibunuh oleh Tuan Muda Kesembilan karena gagal membunuh Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Tuan Muda Sulung mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, pada saat itu, Tuan Muda Sulung dihadapkan pada jalan buntu. Dia tidak bisa menerima ini. Pada saat yang paling penting, Kiao telah muncul. Kiao lah yang menyelamatkan hidupnya. Kiao lah yang memberinya kesempatan lagi. Kiao lah yang membawanya ke sini. Kali ini, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Mendengar hal ini, wajahnya yang mengerikan menjadi semakin terdistorsi. Haha, Wang Chen, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Anda tidak menyangka di Allah yang berdiri di hadapan Anda, bukan? Apakah menurut Anda Anda masih memiliki peluang hari ini? Kiao bertanya dengan tenang saat dia merasakan kemarahan Tuan Muda Sulung dan auranya yang melonjak. Matanya bersinar karena kegilaan. Saat ini, Kiao sangat senang. Menyelamatkan Tuan Muda Sulung mungkin adalah pilihan terbaik yang dia buat. Hari ini, jika dia muncul di sini sendirian, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Wang Chen. Wang Chen tumbuh terlalu cepat. Meskipun Kiao telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak pernah mampu membunuh Wang Chen. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika dia sendirian, dia harus menunggu. Dia juga perlu menekan amarah dan kebenciannya. Namun, hal itu tidak diperlukan sekarang. Hari ini, dia bekerja sama dengan Tuan Muda Sulung. Apakah Wang Chen masih punya peluang? Mendengar hal ini, semangat Kiao melonjak dalam sekejap. Hah? Mendengar tawa gila Tuan Muda Sulung dan kata-kata Kiao, pupil mata Wang Chen mengerut. Dia mendengus dan berkata, saya terkejut. Tuan Muda tertua, haha, aku tidak menyangka kamu masih hidup, dan muncul di sini. Kiao, aku tidak menyangka kamu muncul di sini, dan bersamanya dalam keadaan seperti itu. Mata Wang Chen menyipit. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Nada bicara Wang Chen menjadi dingin. Kemudian, aura Wang Chen tiba-tiba menjadi ganas dan gila. Waktumu tidak buruk, namun sayang sekali kamu akan kecewa hari ini. Kalian hanyalah dua lawanku yang kalah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu dua kali. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu dua kali. Satu-satunya perbedaan adalah aku memberimu kesempatan untuk melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan sedikitpun. Wang Chen sudah terbangun dari keterkejutan sesaat. Menghadapi Kiao yang agresif dan Tuan Muda Sulung, Wang Chen tertawa. Ingin membunuhku? Itu tergantung pada siapa Anda berhadapan. Huff, sombong sekali. Wang Chen, mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan kepercayaan diri Anda. Kata-kata Wang Chen membuat senyuman di wajah Kiao menghilang sepenuhnya. Dia mendengus dengan wajah muram. Jika kamu ingin mengulur waktu, aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini adalah akhirnya. Kemudian, nada suara Kiao menjadi dingin. Membunuh. Sambil mengaum, Kiao memimpin dan berlari ke depan. Dia tidak ingin menyanyiakan nafasnya pada Wang Chen. Wang Chen tidak percaya padanya. Wang Chen yakin dia bisa melarikan diri. Kemudian, dia akan mengubah ketidakpercayaan Wang Chen menjadi keyakinan. Dia akan sepenuhnya menghancurkan kepercayaan diri Wang Chen. Ledakan. Seiring dengan raungan yang marah, aura Kiao benar-benar meledak. Cahaya hitam langsung menyelimuti sekeliling. Astaga. Kecepatannya sangat cepat. Dengan bantuan Cloud Piercing Sattel, kecepatan Kiao sangat cepat sehingga Wang Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sangat cepat. Melihat ini, ekspresi Wang Chen membeku. Pesawat ulang alik penembus awan. Tentu saja, Wang Chen tahu tentang hal ini. Itu adalah harta karun yang diperoleh Kiao dari Gua Setan Besar. Dengan bantuan pesawat ulang alik penusuk awan, Kiao hampir menghancurkan Wang Chen. Pada saat kritis, dia juga menggunakan Cloud Piercing Sattel untuk melarikan diri. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun, kecepatan Cloud Piercing Sattel meningkat hingga ke level ini. Hati Wang Chen menegang. 2718. Itu sangat cepat. Kiao hampir tidak terlihat. Hal ini membuat hati Wang Chen menegang dalam sekejap. Bajingan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia merasakan aura gila dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya reinkarnasi. Menyilangkan tangannya, Wang Chen segera menggunakan cahaya reinkarnasi. Bas. Dao besar reinkarnasi diaktifkan, dan kemampuan dao ekstremitas langsung digunakan oleh Wang Chen. Cahaya kemasan bersinar. Seolah-olah matahari kemasan sedang tergantung tinggi di langit. Di bawah jutaan sinar cahaya kemasan, cahayanya sangat menyilaukan. Menggiling. Saat cahaya kemasan muncul, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dia mengepalkan tangannya. Bas. Suara rendah lainnya terdengar. Namun, kali ini suaranya sedingin es. Ledakan. Saat Wang Chen mengepalkan tangannya, langit berubah warna. Cahaya kemasan yang sebelumnya sangat hangat langsung terdistorsi dan menjadi hirup pikuk. Seluruh dunia sepertinya terlipat. Suara mendesing. Astaga. Suara pelan, suara tajam, semuanya tertinggal di udara. Sinar cahaya kemasan saling bersilangan. Cahaya yang awalnya lembut berubah menjadi sabit malaikat maut pada saat ini, menutupi langit dan menutupi bumi saat menuju ke arah Kiao. Waktu yang tepat. Kiao hendak mencapai Wang Chen, tetapi dihalangi oleh cahaya reinkarnasi Wang Chen. Kiao tertawa keras. Dia tidak cemas sama sekali. Pada saat ini, Kiao berpikir bahwa situasinya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kenapa dia harus cemas? Menjadi jengkel hanya akan membuatnya semakin menderita. Kekuatan Kiao tidak lebih lemah dari Wang Chen. Adapun tuan muda tertua, setelah transformasi itu, kekuatannya mungkin setara dengan Wang Chen. Jika keduanya bergabung, mengapa mereka harus takut pada Wang Chen? Mengapa mereka harus cemas? Wang Chen pasti akan mati. Bukan saja dia tidak cemas, tapi dia juga bersemangat saat ini. Kebencian bertahun-tahun akhirnya bisa dibalas. Kebencian bertahun-tahun akhirnya bisa diakhiri. Ini seharusnya membuat Kiao bersemangat, bukan? Terlebih lagi, dia telah menantikan pertempuran ini sejak lama. Wang Chen, aku bukan orang yang sama lagi. Aku akan menghentikan langkahmu dulu. Kiao mencibir sambil menatap sinar cahaya kemasan yang hirup iku. Istirahatlah untukku. Dengan raungan marah, dia membentuk segel di tangannya. Ledakan. Sosok Kiao tiba-tiba berhenti, dan Cloud Piercing Sattel di bawah kakinya langsung melesat. Desir-desir. Aurora melintas. Pada saat ini, pesawat ulang alik penembus awan bagaikan bintang jatuh yang bersiul di udara. Pesawat ulang alik penembus awan terjun ke dalam cahaya kemasan yang tak terbatas, meninggalkan jejak cahaya dan bayangan yang panjang. Gemuruh. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang. Serangkaian ledakan terjadi satu demi satu. Cahaya kemasan menyembur keluar, dan cahaya hitam membubung ke langit. Ini sepertinya telah berubah menjadi pertarungan antara terang dan gelap. Suara mendesing. Huala. Suara robekan terdengar satu demi satu. Bang. Sesaat kemudian, cahaya kemasan itu terkoyak. Buk-buk-buk. Kemudian, sinar cahaya kemasan terkoyak satu demi satu. Di tengah ledakan, cahaya kemasan memancar ke segala arah. Ledakan. Setelah waktu yang tidak ditentukan, ketika sinar cahaya kemasan terakhir terkoyak, kedua sinar cahaya tersebut berubah menjadi cahaya bintang tak terbatas yang tersebar di antara langit dan bumi. Buk-buk-buk. Cahaya pesawat ulang alik penusuk awan meredup dan terlempar kembali. Kiao mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia tidak memiliki keunggulan dalam pertukaran ini, tapi dia juga tidak memberikan keuntungan apapun kepada Wang Chen. Pesawat ulang alik penembus awan dipaksa mundur oleh cahaya reinkarnasi, dan keduanya berimbang. Huff, apakah hanya ini yang kamu punya? Meskipun cahaya reinkarnasi dihancurkan, Wang Chen tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, Wang Chen mencibir sambil menatap Kiao, yang telah menenangkan diri. Kiao, kekuatannya telah berkembang. Dibandingkan sebelumnya, Kiao sekarang jauh lebih kuat. Namun, apakah Kiao berpikir dia bisa melawannya dengan kekuatannya saat ini? Perlu diketahui bahwa Wang Chen telah menggunakan cahaya reinkarnasi hanya untuk menunda Kiao. Sekarang, Kiao telah dihentikan. Bukankah Wang Chen yang lebih unggul dalam pertukaran ini? Jelas, Wang Chen lebih unggul. Terlebih lagi, cahaya reinkarnasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan misteri Wang Chen. Kiao melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika hanya ini yang kamu punya, kamu ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Ekspresi Wang Chen membeku. Sekarang, giliranku. Kali ini, Wang Chen mengambil inisiatif menyerang. Buk-buk-buk. Sosoknya berkedip-kedip. Dia menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga. Setiap langkah mengguncang langit dan bumi. Setiap langkah menyebabkan dao surgawi bergetar. Ledakan. 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 Di tengah serangkaian ledakan, langit dan bumi terdistorsi. Di dunia liar ini, tujuh langkah yang mengguncang surga sepertinya mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Hal ini terutama berlaku untuk desolatestorem, yang hampir mendorong tinju pengguncang surga Wang Chen hingga mencapai batasnya. Tinju yang mengguncang surga. Setelah mengambil tujuh langkah, Wang Chen meraum dan meninju. Ledakan. Energi yang telah muncul di tubuhnya untuk jangka waktu yang tidak diketahui meledak. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Gutian, Wang Chen tidak mengeluarkan banyak energi, apalagi terluka. Oleh karena itu, Wang Chen masih berada di puncaknya. Bisa dibayangkan betapa mendominasi dan ganasnya pukulannya. Gaya gravitasi yang mengerikan menekan. Badai desolate yang tak berujung melanda. Tinju besar itu seperti pilar surgawi saat ditinju. Aura yang kuat dan aura yang menakutkan menyebabkan ekspresi Kiao berubah. Kekuatan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, menghadapi tinju gemetar surga milik Wang Chen, ekspresi Kiao berubah drastis. Sebelumnya, dia telah melihat pertarungan Wang Chen beberapa kali. Dia harus mengakui bahwa Wang Chen sangat kuat. Namun, mungkin karena dia adalah seorang pengamat, Kiao tidak dapat benar-benar memahami betapa kuatnya Wang Chen. Terutama misteri besar ini. Setiap misteri besar secara langsung memicu gelombang udara langit dan bumi, menarik kekuatan dari segala arah, dan mengguncang 3.000 dao besar. Aura seperti itu hanya bisa dirasakan saat menghadapi Wang Chen. Sama seperti tinju yang mengguncang surga. Tekanan yang dikeluarkan oleh Dao of Graffiti hanya bisa dirasakan dengan jelas saat menghadapi Wang Chen. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah, berat. Tubuhnya terasa seperti sedang ditekan oleh gunung besar, berat. Kekuatannya sangat berkurang, tetapi kekuatan Wang Chen sangat ganas. Ini adalah kekuatan dari misteri besar. Bagaimana mungkin Kiao tidak kaget? Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Chen jauh lebih kuat darinya. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejar ketinggalan, bukan saja dia tidak menutup jarak antara dia dan Wang Chen, tetapi dia sepertinya semakin tertinggal. Perlu diketahui bahwa ketika mereka pertama kali bertemu di dunia iblis, kekuatan Kiao dapat menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Kemudian, kekuatan Wang Chen terus meningkat, dan jarak di antara mereka menjadi semakin seimbang. Pada akhirnya, Wang Chen menyusulnya. Kini, semakin banyak orang yang menyusulnya. Kiao tidak mau. Dia takut. Saat ini, hatinya sepertinya sedang kacau. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Kiao, yang selalu menganggap dirinya sempurna, mengeluarkan raungan seperti binatang setelah tiba-tiba menyadari. Dia tidak mau menyerah. Dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Menghadapi tinju Wang Chen, Kiao mengertakkan gigi dan sekali lagi mengeluarkan pesawat ulang-alik penusuk awan untuk memblokirnya. Astaga! Suara tajam dari sesuatu yang merobek udara terdengar lagi. Cahaya hitam pesawat ulang-alik penusuk awan meledak lagi. Terselubung dalam awan hitam tak berujung, pesawat ulang-alik penusuk awan bertabrakan dengan tinju pengguncang surga milik Wang Chen. Itu seperti tabrakan dua bintang. Ledakan. Untuk sesaat, dunia seakan terdiam. Dalam sekejap mata, suara gemuruh menggantikan segalanya. Itu memekatkan telinga. Seluruh dunia seakan meredup. Hanya dua kekuatan yang saling bertarung dan saling terkait. Wang Chen menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan pesawat ulang-alik penusuk awan. Betapa mengejutkannya hal ini. Mendesis. Setelah suara gemuruh, terdengar suara tajam. Itu adalah suara dua kekuatan kuat yang saling bergesekan. Namun, di tengah suara mendesis yang tajam, lampu merah yang dipancarkan Wang Chen secara bertahap menjadi semakin intens. Cahaya hitam pada pesawat ulang-alik penembus awan perlahan-lahan diredam. Jelas sekali, tinju gemetar surga perlahan-lahan mulai berada di atas angin. Sedikit demi sedikit, kekuatan tinju pengguncang langit melahap energi pesawat ulang-alik penusuk awan. Sedikit demi sedikit, pesawat ulang-alik penembus awan milik Kiao terpaksa mundur. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Keringat dingin muncul di dahi Kiao. Tidak. Setelah jangka waktu yang lama, raungan kemarahan Kiao bisa terdengar. Di tengah kabut berdarah yang memenuhi langit, cahaya pesawat ulang-alik penembus awan meredup sepenuhnya. Bas. Dengan tangisan sedih, pesawat ulang-alik penembus awan terlempar kembali. Ledakan. Tanpa perlawanan dari pesawat ulang-alik penusuk awan, tinju pengguncang surga milik Wang Chen bagaikan pisau panas menembus mentega, langsung menuju ke arah Kiao. Gelombang udara bergulung. Tubuh Kiao sepertinya terkoyak. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Pupil matanya membesar tanpa batas. Ketakutan yang tak ada habisnya muncul di mata Kiao. Wang Chen. Menang. Dikelilingi oleh kematian tanpa akhir, Kiao tidak dapat menerima hasil seperti itu. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Hanya dua gerakan. Hanya dalam dua gerakan, dia telah dikalahkan, dan dia jatuh ke dalam situasi berbahaya. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia sudah terlalu sering membayangkan pertempuran seperti ini. Namun, tidak peduli apa, situasi di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Kiao. Ternyata jarak antara dia dan Wang Chen semakin lebar. Ternyata balas dendam hanyalah angan-angannya saja. Tubuhnya terasa dingin, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Saat ini, wajah Kiao pucat. Tidak, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku, Tuan muda tertua, lakukan sesuatu. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Ribuan pikiran terlintas di benaknya. Akhirnya, saat menghadapi kematian, Kiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menerimanya. Keinginannya untuk membalas dendam membuatnya ingin memanfaatkan setiap kesempatan. Tuan muda tertua, dan Tuan muda tertua. Dia belum berada dalam situasi tanpa harapan. 2719. Dia tidak menyangka Wang Chen begitu kuat. Hanya dalam dua langkah, Kiao telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Hal ini membuat Kiao merasa takut dan putus asa. Adegan yang dia bayangkan tidak terjadi. Menurut pendapat Kiao, meskipun dia tidak sekuat Wang Chen, tidak masalah baginya untuk bertahan selama beberapa waktu. Namun, siapa sangka dia akan gagal total? Mimpi memang banyak, tapi kenyataan sangat pahit. Mungkin itulah masalahnya. Menghadapi Wang Chen yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin, Kiao akhirnya mulai merasa takut. Dia mulai berteriak putus asa minta tolong. Tuan muda tertua. Harapan terakhirnya adalah Tuan muda sulung. Dialah satu-satunya yang bisa membantunya. Dia bisa melakukannya. Saat memikirkan kekuatan Tuan muda sulung, mata Kiao bersinar terang. Kamu tidak bisa membunuhnya. Saat Kiao berteriak minta tolong, saat Wang Chen hendak membunuh Wang Chen, sesosok tubuh melintas. Tuan muda sulung muncul di depan Wang Chen dan menghalangi jalan Wang Chen. Bang! Sambil mendengus dingin, Tuan muda sulung dengan paksa memblokir serangan mematikan Wang Chen. Buk-buk-buk! Setelah pukulan itu, Wang Chen dan Tuan muda tertua mundur pada saat yang sama dengan suara gemuruh yang menggelegar. Kamu ingin bertarung? Menstabilkan dirinya, Wang Chen memandang Tuan muda sulung, yang memaksanya mundur, dan menyipitkan matanya. Wang Chen sama sekali tidak terkejut karena dia terpaksa mundur karena tindakan ini. Bagaimanapun, dia sudah menggunakan terlalu banyak kekuatannya dalam pertarungan dengan Kiao. Berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Sucking Heaven Fish? Wang Chen tidak terkejut Tuan muda sulung mampu menahannya. Dia masih bergerak. Sebagai perbandingan, Wang Chen lebih memedulikan Tuan muda tertua. Mengesampingkan penyesalan karena tidak bisa membunuh Kiao sekaligus, mata Wang Chen menajam. Pertarungan sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tata pandingin Wang Chen, Tuan muda sulung menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Kilatan mematikan muncul di matanya. Pada saat ini, seluruh tubuh Tuan muda tertua diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Bertarung. Hal itu tidak bisa dihindari. Bukankah ini alasan dia datang ke sini? Namun, yang mengejutkannya, Kiao mengecewakannya. Tanpa diduga, Kiao sangat tidak berguna. Namun, ini bukan lagi poin utamanya. Semuanya terserah dia sekarang. Bunuh dia, Tuan muda, bunuh dia untukku. Akhirnya kembali dari ambang kematian, Kiao berteriak dengan cara yang menyayat hati. Membunuh Wang Chen adalah satu-satunya pemikiran di benak Kiao. Mengingat keputusasaan yang dia rasakan pada saat kematiannya, Kiao menjadi semakin gila. Untungnya, Tuan muda tertua sudah mengambil tindakan ketika dia dalam bahaya. Jika tidak memikirkan hal ini, wajah Kiao menjadi lebih ganas. Duel hidup dan mati. Hei hei. Saat ini, Wang Chen tidak peduli dengan auman Kiao. Bahkan Tuan muda tertua pun tidak mempedulikannya. Di mata mereka, hanya ada satu sama lain yang tersisa. Adapun Kiao, saat ini, Kiao hanyalah lelucon. Wang Chen tahu betul siapa lawan sebenarnya. Duel hidup dan mati. Apakah Tuan muda tertua begitu percaya diri? Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berlari ke depan dalam sekejap. Astaga! Suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara terdengar dalam sekejap mata. Sosok Wang Chen adalah orang pertama yang berlari ke depan. Astaga! Senjata Yuan Power di tangannya, yang dia tidak tahu kapan, turun dari langit. Wang Chen mulai bergerak. Gerakan angin. Dikelilingi oleh amukan api, Wang Chen mengaktifkan mata Rosevins dan menampilkan gerakan angin. Tanpa suara, bila tajam itu tiba di depan Tuan muda tertua. Waktu yang tepat. Melihat Wang Chen berlari mendekat, murid Tuan muda sulung tiba-tiba menyusut. Kecepatan yang sangat cepat, serangan yang elegan. Namun, apakah dia berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan langkah seperti itu? Tuan muda tertua mengungkapkan cibiran menghina dan langsung menghadap Kiao. Enyah! Sebuah pisau panjang bersinar muncul di tangannya. Kemana arah pedang panjang itu, siapa yang bisa menandinginya? Bila panjang itu meledak seperti guntur dewa. Ledakan. Itu menyebabkan gelombang udara yang tak terbatas mengaum. Energi pedang yang tak ada habisnya meluap ke segala arah. Dalam sekejap mata, bila panjang itu membuat lintasan yang mempesona dan bertabrakan dengan gerakan angin. Bagaimana mungkin? Namun, setelah konfrontasi ini, senyuman di wajah Tuan muda tertua menghilang. Jejak penghinaan telah lama hilang. Kemudian, wajah Tuan muda sulung penuh dengan keterkejutan. Bagaimana bisa begitu aneh? Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Tuan muda tertua, jenis energi apa yang terkandung dalam gerakannya. Langkah seperti itu bahkan telah melampaui puncaknya. Minum obat terlarang. Bagi orang awam, ini mungkin jalan buntu. Hal yang sama juga terjadi pada Tuan muda tertua. Namun, dia punya peluang. Dia bertemu Kiao. Dia tidak tahu bagaimana Kiao mengendalikan kehancuran yang disebabkan oleh obat terlarang. Meskipun wajahnya hancur, dan meskipun dia bukan manusia atau hantu, dia masih hidup. Lebih penting lagi, setelah efek samping dari obat terlarang itu muncul, setelah dia selamat, ternyata membawa manfaat baginya. Kekuatannya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat. Dapat dikatakan bahwa Tuan muda tertua saat ini bahkan lebih kuat dari Tuan muda tertua di masa lalu. Oleh karena itu, dia yakin bisa melawan Wang Chen. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Inilah sebabnya Tuan muda sulung begitu percaya diri. Namun, setelah konfrontasi ini, wajah Tuan muda tertua berubah drastis. Ternyata terdapat kesenjangan yang sangat besar antara ideal dan kenyataan. Bagaimana Wang Chen bisa menggunakan gerakan aneh seperti itu? Sekarang, pedang kuat ini seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu lembut dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Bagaimana mungkin Tuan muda tertua tidak terkejut dengan situasi aneh ini? Sialan! Apa yang kamu lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Energiku! Ini bukan sekedar kejutan awal. Keheranan Tuan muda sulung hanyalah permulaan. Lalu, rasa takjub itu berubah menjadi rasa takut. Ini karena Tuan muda sulung tidak hanya merasa bahwa gerakannya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mampu mengeluarkan kekuatan apapun, tetapi dia juga merasakan sesuatu yang membuatnya takut. Energi di tubuhnya terkuras dengan cepat. Seolah-olah ada lubang hitam yang dengan kuat menarik dan menarik energinya. Itu adalah kobaran api. Murid Tuan muda sulung mengecil. Dia dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan berteriak. Itu adalah kobaran api. Tuan muda tertua merasakannya. Pada saat konfrontasi terjadi, senjata Yuan Power di tangan Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi naga hidup. Pada saat ini, naga itu meraung. Naga api besar itu membuka mulutnya untuk melahap senjata ilahi Tuan muda tertua. Ia bahkan ingin melahap lengan dan tubuhnya. Kekuatan isap yang kuat itu berasal dari naga panjang itu. Jangan pernah memikirkannya. Setelah mengetahui situasinya, Tuan muda sulung mengeram dengan wajah seram. Situasinya tidak baik dan mengejutkan. Namun, apakah Wang Chen berniat mengalahkan Limu saat ini dengan gerakan ini? Bagaimana mungkin Tuan muda tertua membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Meledak. Tuan muda tertua mengertakan gigi dan meraung dengan tatapan menyeramkan di matanya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, aura Tuan muda tertua meledak. Swash, swash, swash. Pada saat ini, energi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi sungai begelombang yang keluar dari tubuhnya. Banjir melanda. Itu langsung menghentikan melahap naga api yang mengamuk. Di tengah gelombang udara hitam yang menakutkan, naga dewa mengeluarkan jeritan yang membekukan darah dan mereduk. Mengaum. Samar-samar, jeritan yang mengental itu memekakkan telinga. Buk, buk, buk. Memanfaatkan hal ini, Tuan muda sulung memaksa dirinya untuk mundur. Sangat terlambat. Tuan muda tertua, dia memang seorang ahli. Seberapa kuatkah Wang Chen sekarang? Seberapa mengerikankah gerakan angin yang dia tunjukkan saat ini? Namun tak disangka, Tuan muda sulung berhasil mengatasinya. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Dia menggunakan kekerasan paling langsung. Ia tidak menyangka aura Tuan muda sulung begitu kuat. Tirani, dingin, dengan aura kematian. Tuan muda tertua telah banyak berubah. Namun, Wang Chen tidak akan membiarkan Tuan muda sulung mundur begitu saja. Gerakan angin, badai petir, ini adalah kombinasi gerakan mata Rosevins. Karena gerakan angin telah ditampilkan, bagaimana badai petir bisa turun. Meskipun, ketika dipisahkan, baik gerakan angin maupun badai petir tidak dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Namun, setelah kombinasi tersebut, dengan peningkatan Wang Chen dan kombinasi kuat dari lima elemen, kekuatan gerakan kombinasi ini tidak dapat diremehkan. Terutama ketika Wang Chen berada di atas angin. Mungkin itu tidak sebanding dengan kekuatan supernatural. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Hujan badai. Dengan ide seperti itu dan persiapan yang memadai, saat Tuan muda tertua mundur, Wang Chen menampilkan badai petir. Ledakan. Energi luar biasa memancar keluar. Tubuh Wang Chen benar-benar mekar saat ini. Tujuh tendon dan delapan meridian di tubuhnya semuanya terbuka. Ditambah dengan energi kuat yang dia serap dalam sekejap, tiba-tiba, aura yang keluar dari Wang Chen seperti banjir, memancar keluar. Ledakan. 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 Langit dan bumi berguncang, memekakkan telinga. Auman-auman-auman. Ketika ledakan energi ini meletus, seolah-olah ribuan pasukan pria dan kuda sedang menyerbu. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen berubah menjadi naga ilahi inferno yang mengamuk. Naga ilahi inferno yang mengamuk memimpin pasukan dan langsung menemui Tuan muda tertua. Brengsek. Kecepatan yang sangat cepat. Sungguh sebuah langkah yang hebat. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari gerakan angin Wang Chen, dan badai petir datang lagi. Sama seperti namanya badai petir. Badai petir ini seperti badai petir, dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ah, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Seolah-olah dia memikirkan kegagalan sebelumnya. Tuan muda tertua meraung dengan enggan di hadapan gelombang udara yang kuat dan aura agung ini. Kegagalan. Dia tidak diizinkan menerima kegagalan. Hari ini, dia datang untuk membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen mengambil inisiatif? Ini adalah kali terakhir, tidak ada kegagalan untuk dibicarakan. Dengan pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, Tuan muda tertua meraung dan bergegas menuju gerakan Wang Chen. Dia tidak takut pada tentara, atau naga ilahi yang turun. Dia ingin menghancurkan segalanya. 2720. Dia tidak melupakan rasa malu atas kegagalannya. Sekarang dia berada dalam bahaya lagi, bagaimana Tuan muda sulung bisa menerima kegagalannya. Melihat serangan Wang Chen, Tuan muda sulung meraung dan menyerang ke depan untuk memblokirnya tanpa peduli. Ledakan. 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 Ledakan keras terdengar. Kedua gerakan mereka bertabrakan sekali lagi. Seketika, ribuan binatang diaduk. Untuk sesaat, naga ilahi meraung. Tindakan Lei Bao seperti lautan petir, mendatangkan malapetaka tanpa ampun. Seolah-olah langkah Lei Bao telah mendapatkan kembali momentumnya yang tak terkalahkan di dunia yang sunyi ini. Raungan itu datang satu demi satu. Kiao tidak mau kalah. Dia melepaskan seluruh auranya. Gumpalan asap hitam membubung ke udara. Asap hitam berubah menjadi ribuan setan dan berselisih dengan binatang buas. Raungan binatang buas, auman naga ilahi, dan auman iblis saling terkait. Pemandangan itu sungguh luar biasa megah dan spektakuler. Ledakan. Kebuntuan itu berlangsung lama. Ketika dunia berada di ambang kehancuran, akhirnya meledak. Dua gelombang aura melonjak ke langit pada saat bersamaan. Setelah satu pertukaran, mereka akhirnya berimbang, dan tidak ada situasi sepihak. Buk, buk, buk. Setelah bentrokan, Wang Chen dan Tuan Muda Sulung mundur pada saat bersamaan. Keduanya mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Huh, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat sebanyak itu. Sepertinya Anda mendapatkan sesuatu. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan energi yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen mendengus dingin dan menatap Tuan Muda Sulung. Setelah Wang Chen memurnikan esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi, Wang Chen tahu bahwa Tuan Muda Sulung bukanlah tandingannya. Selain itu, klon dan inkarnasi Tuan Muda Sulung telah diurus oleh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, orang bisa membayangkan kekuatan Tuan Muda Sulung. Namun, setelah pertukaran hari ini, Wang Chen memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Tampaknya Tuan Muda Sulung telah memperoleh kesempatan yang tidak terduga. Kiao memberikannya padanya. Wang Chen menyipitkan matanya. Kamu juga menjadi lebih kuat. Tuan Muda Sulung berkata dengan suara serak setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Matanya sangat serius. Apakah dia menjadi lebih kuat lagi? Atau mungkinkah terakhir kali Wang Chen sudah sekuat ini? Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun. Ini tidak dapat diterima oleh Tuan Muda Tertua. Namun, apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu hari ini. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, Tuan Muda Tertua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Omong kosong. Mati. Mendengar perkataan Tuan Muda Sulung, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Bunuh aku. Tuan Muda. Apakah dia mempunyai kemampuan itu? Wang Chen tidak menyangkal bahwa Tuan Muda Tertua telah meningkat. Namun, peningkatan seperti ini masih terlalu kecil. Kamu ingin membunuhku. Ini untuk melihat apakah Tuan Muda Tertua mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ayo, kita bertarung bersama. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Bas. Saat suara Wang Chen jatuh, seberkas cahaya melintas. Sesosok muncul di samping Wang Chen. Itu adalah tiruan Wang Chen. Inkarnasi dan klon Tuan Muda Tertua telah dihancurkan oleh Wang Chen saat itu. Karena itu, Wang Chau saat ini tidak takut sama sekali. Kekuatannya tidak kalah dengan Tuan Muda Tertua dan dengan klon. Aku bisa mengalahkanmu saat itu, dan aku masih bisa mengalahkanmu hari ini. Dengan kemunculan si Doppelganger, Wang Chen mendengus sambil mencibir. Astaga! Begitu dia mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Sekali lagi, Wang Chen mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya mampu melewati kehampaan. Dalam beberapa langkah, Wang Chen tiba di depan Tuan Muda Tertua. Pedang pemadam matahari. Pedang pemadam matahari menebas. Cahaya kemasan meledak. Gelombang kejut yang meletus dari pedang pemadam matahari berkali-kali lebih kuat dari badai petir sebelumnya. Ini adalah kekuatan kemampuan ilahi yang luar biasa. Ini adalah kemampuan Wang Chen yang paling kuat. Ledakan. Saat pedang itu ditebas, cahaya kemasan yang terbentuk dari pedang ki membentang hingga ribuan meter. Rasanya seperti parit surgawi telah turun. Cahaya kemasan ini langsung membelah langit dan bumi menjadi dua. Aura destruktif langsung menuju ke kepala Tuan Muda Tertua. Huff! Bunuh aku! Saya akan mencobanya! Melihat pedang Wang Chen menebas dan merasakan kekuatan yang menakutkan, ekspresi Tuan Muda Tertua tiba-tiba berubah. Kengganan. Benar sekali, hati Tuan Muda Tertua dipenuhi dengan kengganan. Dia sangat jelas tentang kekuatan pedang pemadam matahari milik Wang Chen, dan dia bahkan lebih jelas lagi tentang kekuatan Wang Chen saat ini. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun dari gerakan ini. Namun, Tuan Muda Sulung tidak dapat menghindarinya. Aura tirani di tubuhnya sepertinya tidak memungkinkannya untuk mundur, seolah terus-menerus menstimulasi sarafnya. Tampaknya itu menyerukan dia untuk bertarung, seolah-olah dia haus darah. Terlebih lagi, martabat Tuan Muda Sulung yang sangat rendah hati tidak memungkinkannya untuk mengabaikannya. Saat itu, seberapa kuat dia? Saat itu, betapa mulianya dia? Ketika dia mulia, apakah Wang Chen itu? Dia adalah kebanggaan aliansi sembilan kota. Apa itu Wang Chen? Saat itu, Wang Chen adalah seekor semut rendahan. Sayangnya, semut jenis inilah yang telah menghancurkan keluarganya. Semut jenis ini telah mengalahkannya berulang kali. Oleh karena itu, kebencian macam apa yang ada dalam hati Tuan Muda Tertua? Jejak kebencian inilah yang mendukungnya hingga sekarang. Di bawah jejak kebencian ini, bagaimana dia bisa mundur? Meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin, Tuan Muda Sulung masih harus berjuang. Itu sebabnya dia muncul di sini hari ini untuk melawan Wang Chen dengan mentalitas seperti itu. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kematian setelah mundur. Ledakan. Memikirkan hal ini, mata Tuan Muda Tertua memerah, dan dia dengan keras mengayunkan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, Tuan Muda Tertua seperti iblis yang keluar dari neraka. Wajah jahatnya berubah menjadi seringai. Dia mengarahkan pedang panjang itu secara horizontal ke arah pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Hua! Dengan ayunan pedang, langit terkoyak. Seluruh cekungan bergetar di bawah pedang ini. Cahaya hitam membubung ke langit. Mengaum. Cahaya hitam itu berubah menjadi binatang raksasa tirani, langsung menelan pedang pemadam matahari. Ledakan. Dampak planet. Di tengah suara gemuruh, seluruh dunia seakan menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah suara ledakan. Segala sesuatu yang lain sudah hilang. Ledakan. 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 Ganas. 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 Tabrakan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Binatang raksasa itu meraung, dan pedangnya meraung. Seluruh cekungan mulai runtuh. Seluruh langit juga mulai runtuh. Awan gelap menutupi langit. Tanpa disadari, cuaca telah berubah. Awan gelap tak berujung menyelimuti langit yang hancur. Hujan deras membuat pemandangan semakin menggila. Dua sinar cahaya melahap dan merobek satu sama lain di awan gelap. Ini seperti pertarungan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seperti pertempuran antara ratusan ribu tentara dan jutaan binatang buas. Tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Wang Chen, tuan muda tertua. Tidak peduli siapa orangnya, tubuh mereka menanggung beban yang tak terbayangkan dalam pertempuran ini. Retak-retak-retak. Mereka dapat dengan jelas merasakan tulang-tulang di tubuh mereka hancur. Mereka dapat dengan jelas merasakan organ dalam mereka runtuh. Mereka bisa melihat tetesan darah merembes keluar dari pori-pori mereka. 36 ribu pori-pori di tubuh mereka terbuka saat ini. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Mundur. Setelah waktu yang tidak diketahui, pandangan Wang Chen mulai kabur di tengah hujan lebat. Energi dimensi saku telah dimobilisasi. Wang Chen jelas bisa merasakan tubuhnya terbakar. Kegilaan. Saat ini, hanya kegilaan yang tersisa di hati Wang Chen. Dia hanya ingin mengalahkan lawannya. Saat ini, siapa yang bisa memahami ambisi heroik di dalam hatinya? Hati Wang Chen seperti gunung berapi, meletus. Dia perlu melampiaskannya. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan saat itu. Ledakan. Saat Wang Chen meraung, energi di tubuh Wang Chen akhirnya tercurah. Bayi reinkarnasi membuka matanya, dan dimensi saku bersinar dengan cahayanya. Energinya tersapu seperti badai. Hal ini membuat Wang Chen, yang berada di ambang kehancuran, merasa seperti disuntik dengan vitalitas. Cahaya redup dari pedang penghancur matahari tiba-tiba menjadi menyilaukan lagi. Ding! Suara tajam terdengar. Senjata ilahi Tuan Muda Sulung, yang tidak lagi mampu menahan kehancuran Wang Chen, pecah. Fragmen beterbangan seperti bintang yang melesat ke segala arah. Puci! Tuan Muda Sulung memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat. Tidak! Yang tersisa hanyalah keputus asaan. Tubuhnya terkoyak, dan darah tak berujung berceceran ke udara. Seluruh tubuh Tuan Muda Sulung terlempar keluar. Astaga! Saat Tuan Muda Sulung diterbangkan, suara tajam lainnya terdengar. Cahaya Dewa Pembantaian Labu. Itu benar. Klon yang berdiri tidak jauh dari Wang Chen sudah mulai bergerak. Saat Wang Chen memanggilnya, klon Wang Chen mulai bersiap menghadapi serangan labu pembunuh Dewa. Ini adalah bantuan terbesar yang bisa diberikan kepada Wang Chen. Pada saat ini, ketika Tuan Muda Sulung diterbangkan oleh Wang Chen, serangan labu pembunuh Dewa akhirnya meletus. Cahaya keemasan dan cahaya pedang penghancur matahari saling terkait. Garis cahaya keemasan itu berubah menjadi cahaya yang mengalir, menembus lapisan langit, menghancurkan kubah surga yang tak ada habisnya. Tampaknya berasal dari zaman kuno, dan sudah dialami sejak lama. Serangan ini dipenuhi dengan kekuatan waktu yang korosif. Tidak! Jangan! Cahaya emas! Serangan labu pembunuh Dewa mencapai dirinya. Tuan Muda Sulung tahu betapa mengerikannya serangan ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat memblokir serangan ini. Belum lagi dia terluka parah. Dan pedang penghancur matahari yang bersiul. Dua gelombang energi menyerang pada saat bersamaan. Tuan Muda Sulung putus asa. Dia melebarkan matanya, seolah bola matanya akan keluar. Dia meraung putus asa dan tidak mau. Sepertinya ini adalah lagu terakhirnya. Mengapa? Kenapa seperti ini? Kenapa dia gagal lagi? Mengapa Wang Chen menjadi begitu kuat? Sosok di kejauhan tampaknya telah menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan di mata Tuan Muda Sulung. Itu sangat besar. Siapa semut itu? Siapa raksasa itu? Kali ini benar-benar tidak ada harapan, bukan? Terima kasih telah menonton!